Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya. Terima kasih semuanya, telah membantu kami menyingkirkan binatang buas ini. Tawa yang dipenuhi ejekan dan penghinaan tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Semua orang di sisi Gunung Kunliu sangat terkejut. Hati mereka, yang baru saja rileks, kembali menegang. Dalam sekejap, seiring dengan banyaknya gerakan pemecah angin yang tergesa-gesa, lebih dari 20 sosok yang gesit dan ganas tiba-tiba muncul di kehampaan. Mata semua orang menjadi dingin. Sulang dan Lingtau mengepalkan tangan mereka erat-erat. Tenggorokannya bergerak saat dia menatap dingin ke arah pria berbaju hitam yang menjadi pemimpinnya. Kamu lagu. Aula pemurnian darah, kamu lagu. Ekspresi Fukin, Hua Sue dan tiga lainnya juga berubah. Chuhen sedikit mengernyit dan matanya menunjukkan keterkejutan. Dia tidak tahu apa itu aula pemurnian darah, tapi dari aura yang dipancarkan orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka bukanlah orang baik. Aula pemurnian darah dan gunung Kunliu adalah musuh bebuyutan. Tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, jangan beri mereka belas kasihan nanti, Fukin mencondongkan tubuh ke samping dan berbisik kepada Chuhen. Chuhen sedikit mengangguk. Kultifasi pemuda bernama Yusong ini mungkin mirip dengan Danzen. Jika itu pertarungan satu lawan satu, Chuhen tidak takut padanya. Namun, pihak lain memiliki lebih dari 20 ahli dengan budidaya luar biasa. Dari segi jumlah, mereka sangat dirugikan. Terlebih lagi, pertarungan dengan naga kadal tulang hitam telah menghabiskan banyak energi vitalnya. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini sedikit rumit. Perasaan dingin yang menusuk melanda. Wajah pucat Yusong menunjukkan ekspresi galak. Dia tersenyum mengejek orang-orang dari gunung Kunliu, dan pandangannya akhirnya tertuju pada Danzen. He he, kakak senior dan Zen, sepertinya kamu terluka. Mata dan Zen menampakkan dua sinar cahaya dingin. Dia berkata dengan dingin, Yusong, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih suka melakukan hal-hal licik seperti itu. Huff, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih sombong dan angkuh. Kamu hampir mati, namun kamu masih berani bersikap sombong. Yusong menunduk dengan wajah penuh penghinaan. Dia berkata dengan sembrono, serahkan tatanan hitam kuning langit dan bumi. Aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Orde hitam kuning langit dan bumi. Sulang, Chuhen, dan yang lainnya juga melihat ke arah Danzen. Jika bukan karena pihak lain yang menyebutkannya, semua orang pasti sudah melupakan masalah ini. Kemunculan naga kadal tulang hitam terlalu tidak terduga, dan tidak ada yang sempat menanyakannya. Namun, Danzen menunjukkan rasa jijik atas penindasan yang dilakukan oleh para Master Aula Pemurnian Darah. Jika Anda menginginkan token hitam dan kuning langit dan bumi, datang dan dapatkan jika Anda memiliki kemampuan. Namun, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Kalian semua akan mati. Tiga kata terakhir sangat berat dan jelas. Huh, kamu masih melakukan akting di saat seperti ini, mata Yusong menjadi dingin. Dia sama sekali tidak terintimidasi oleh Sanzen. Bahkan di saat normal, dia tidak takut pada Sanzen, apalagi sekarang dia terluka parah. Menurutnya, dia jelas-jelas mencoba menipunya. Seekor macan kertas, muda patah hanya dengan satu tusukan. Lakukan, membunuh mereka semua. Iya. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, semua orang di Aula Pemurnian Darah mengeluarkan aura pembunuh yang kuat. Momentum mereka sangat ganas, dan mereka bergegas menuju penduduk Gunung Kunliu seperti harimau dan serigala. Begitu lawan mulai mengambil tindakan, mata Sanzen jelas menunjukkan sedikit kepanikan. Namun, melihat perubahan ekspresi Sanzen, Yusong bahkan lebih berpuas diri. Benar saja, dia berpura-pura tenang. Itu benar-benar permainan anak-anak. Itu benar-benar konyol. Lindungi kakak senior Sanzen. Membunuh. Sulang dan Lingtau tidak ragu melancarkan serangan frontal. Chu Hen juga mengikuti dengan cermat. Dark Thunder yang marah dengan cepat melompat ke atas pedang Limitless Fang dan mengayun keluar. Dentang, dengan suara yang keras, cahaya guntur dan pedang petir selebar 100 meter menyapu dan langsung mengguncang beberapa master Aula Pemurnian Darah untuk mundur. Puluhan sosok garang tiba-tiba berpotongan dan memulai perkelahian sengit. Di antara mereka, tiga master dari Aula Pemurnian Darah dengan wajah menyeramkan bergegas langsung ke Sanzen, menyeret gelombang udara yang kuat ke dalam kehampaan. Hehe, Sanzen, kamu bisa mati dengan tenang. Orang yang berlari di depan adalah seorang pria dengan pedang besar di tangannya. Dengan senyuman garang di wajahnya yang garang, dia mengangkat pedang dengan kedua tangannya dan menebas Sanzen yang tidak bisa bergerak sama sekali. Ki Teng dan Lu Ki, yang sebelumnya bertanggung jawab melindungi Sanzen, benar-benar tertekan oleh momentum pedang lawan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sebagai ahli tato spiritual medis, Hua Sui juga tidak bisa menahan serangan orang ini. Berdengung. Cahaya pedang putih cemerlang bermekaran, dan aliran udara antara langit dan bumi berputar dengan cepat. Pedang ini sepertinya mampu membelah Sanzen menjadi dua bagian. Kakak senior Sanzen, Sulang, Lingtau dan lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan kemarahan. Namun, di saat kritis ini, kepanikan di mata Sanzen tiba-tiba berubah menjadi ketajaman dan ketajaman seekor elang. Matanya yang dingin memantulkan sinar dingin pedangnya, dan tidak ada rasa takut di dalamnya. Kekuatan jari badak. Wah! Sanzen dengan cepat mengulurkan jari tengah dan telunjuk tangan kanannya. Kedua jari itu memancarkan cahaya kemasan, dan kekuatan tersembunyi yang sangat gelisah mengubah ruang. Bang! Diiringi dengan suara gemuruh, lingkaran pola cahaya kemasan menyapu secara vertikal. Jari-jari dan Zen, yang dikelilingi oleh cahaya kemasan, secara akurat menyentuh ujung pedang lawannya. Apa? Semua orang sangat terkejut. Pada saat berikutnya, kekuatan tersembunyi yang sekuat arus bawah di laut dalam tercurah. Dengan keras, pria itu terlempar bersama dengan pedang di tangannya. Setegup besar darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah. Kepalanya dimiringkan ke satu sisi, dan dengan suara teredam, dia tidak lagi bergerak. Anda! Dua master aola pemurnian darah lainnya yang mengikuti pria dengan pedang itu sangat terkejut. Apa yang telah terjadi? Bukankah San Zen terluka? Kenapa dia masih begitu kuat? Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, semburan udara dingin menyerbu, dan dan Zen langsung menghilang dari tempatnya berdiri, berkedip di depan mereka seperti hantu. Oh tidak! Keduanya kaget dan buru-buru mundur. Namun, kecepatan San Zen tidak sebanding dengan mereka. Bas! Suara gemetar gelombang udara seperti tsunami. San Zen mengulurkan telapak tangannya, dan telapak tangan kiri dan kanannya menepuk tulang selangka di bawah leher kedua pria itu. Bang! Suara membosankan itu tumpang tindih. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu seperti gelombang badai. Kedua master aola pemurnian darah yang terkena serangan itu langsung mengalami patah tulang dada dan paru-parunya pecah. Darah merah langsung keluar dari mulut mereka, dan mereka berteriak dengan sedih. Kemudian mereka mati di tempat. Dalam sekejap, dia membunuh tiga orang dengan momentum yang menggelegar. Kekuatan San Zen sangat mengerikan. Matanya seperti obor, dan dia menunjukkan sikap heroik di antara kedua alisnya. Tidak ada tanda-tanda dekadensi dan kelemahan saat ini. Kakak senior San Zen, kamu. Semua orang di gunung Kun Liu tercengang. Masing-masing dari mereka tercengang. Bahkan wajah Chuhan menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi memang seperti ini. Terkejut. Kejutan mutlak. San Zen sebenarnya berpura-pura terluka. Tapi apa tujuan dari semua ini? Orang-orang di aula pemurnian darah yang berada di kehampaan bahkan lebih terkejut dan marah. Terutama Yu Song, matanya penuh dengan keganasan. Kamu anjing, bahkan aku. Pekikan. Namun sebelum Yu Song menyelesaikan kata-katanya, seruan elang yang mengguncang langit dan bumi serta mengguncang langit menyapu. Bersama dengan aura berbahaya yang tak ada habisnya, wajah Yu Song berubah drastis. Sebelum dia bisa melakukan pertahanan apapun, pita emas terang menembus awan dan kabut, seperti pita yang terbang ribuan tahun yang lalu, dan secara akurat mengenai tubuh Yu Song. Bang! Ah! Ceritan menumpuk dan darah menghujani. Pola cahaya yang melonjak mekar di kehampaan, dan lengan kanan yang hampir seluruhnya terbang keluar. Yu Song buru-buru mundur ke samping, kemarahan dan ketidakpercayaan memenuhi seluruh wajahnya. Seluruh lengan kanannya terpotong dalam sekejap. Pekikan! Kemudian, bayangan cahaya kemasan segera muncul dan berputar di atas kehampaan. Itu sebenarnya adalah elang jantan dengan cakar emas dan paru emas, dan bulunya secerah batu biok. Itu adalah elang cakar emas. Kejutan kembali melonjak di hati semua orang. Ketika mereka tiba di Danau Naga Beracun, elang cakar emas datang mencari Sanzen. Mungkinkah saat itu, penduduk Gunung Kunliu terkejut sekaligus takjub. Saat ini, wajah Sanzen sudah menunjukkan senyuman jahat. 652. Aku sedang menunggumu, kamu lagu. Suara dingin keluar, dua sinar cahaya dingin keluar dari mata dan Zen. Murid Blutforger Hall Yusong mengerut dengan keras, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, lengan yang patah oleh Golden Claw Heavenly Eagle sangat kesakitan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Heh. Sudut mulut dan Zen melengkung menjadi lengkungan dingin, dia menatap dengan acuh-ta'acuh pada wajah pucat Yusong, sejak kita baru saja memasuki kolam naga racun, aku sudah tahu bahwa kalian semua ada di sini. Kumbang mayat dan kumbang mayat itu, killer bis juga apa yang kamu lakukan, kan? Anda. Ekspresi Yusong berubah lagi dan lagi, menerima tatapan yang diungkapkan dan Zen, itu seperti dua pedang tajam, yang secara langsung melihat segala sesuatu tentang dirinya. Dia awalnya ingin menjadi oriole, tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap pemburu. Pada saat ini, Yusong tiba-tiba menyadari, sejak awal, dia telah masuk ke dalam jebakan yang telah dipasang dan Zen, selangkah demi selangkah. Dan, dan Zen tidak hanya menipu Yusong, dia bahkan menipu semua temannya. Dan justru karena inilah, orang-orang di Bloodforger Hall sangat percaya bahwa dia terluka parah. Ini adalah permainan kecerdasan. Jelas sekali, dan Zen adalah pihak yang menang. Kesadaran Yusong sudah terlambat, pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah mundur. Namun, kelopak mata dan Zen diam-diam terangkat, di antara alisnya terungkap rasa arogansi, dia berkata, kamu harus membayar kebodohanmu. Membunuh. Bunuh. Saat dia selesai berbicara, elang-langit cakar emas yang berputar-putar di kehampaan melesat seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, energi spiritual antara langit dan bumi membangkitkan ritme yang kuat. Pekikan. Elang itu membubung ke langit, seruannya menembus langit. Dua sinar cahaya tajam keluar dari mata Golden Claw Heavenly Eagle, bulu diok di sekujur tubuhnya bersinar terang, pola cahaya indah berputar di kehampaan, menciptakan gelombang udara yang sangat kuat. Kekuatan kuat seperti gunung menekan sepenuhnya. Kamusong merasa ngeri. Murid kontraknya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mundur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yusong berbalik dan lari. Para murid aulah pemalsudara juga terkejut, namun, sejak Yusong dan yang lainnya melangkah ke tempat ini, akhir cerita sudah diputuskan. Setelah kehilangan lengannya, Yusong kehilangan kemampuannya untuk membuat penilaian yang akurat. Beberapa detik yang lalu, Golden Claw Heavenly Eagle tiba-tiba melaju dan berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Benda itu merobek udara dan menghantam tubuh Yusong dengan momentum seperti meteor yang mengejar bulan. Kekuatan destruktif yang mengerikan mengalir deras. Bang, suara teredam terdengar, disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Tubuh Yusong langsung terkoyak di langit. Darah berceceran di seluruh langit, dan anggota tubuh yang terputus bermekaran seperti hujan berkabut. Kakak senior, lagumu. Semua orang di Bloodforger Hall sangat ketakutan, masing-masing dari mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi, seputih kertas. Dengan kematian Yusong, garis pertahanan terakhir di hati mereka runtuh. Setelah itu, Su Lang, Ling Tao, Fu Qin, dan Nongki semuanya melepaskan aura kuat mereka dan terjun ke dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Ledakan. Merasa. Bayangan pedang saling bersilangan, energi sejati menumpuk. Keterampilan bela diri yang kuat terus-menerus membombardir para murid Bloodforger Hall yang panik. Mereka, yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka mundur ke perbatasan dan hanya peduli untuk berbalik untuk melarikan diri. Namun, dalam situasi ini, melarikan diri juga berarti kematian. Gunung Kunliu dan Balai Pemalsu Darah adalah musuh Bebu Yutan. Su Lang, Ling Tao, dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan, memanen nyawa musuh seperti Dewa Kematian. Cu Hen berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Situasinya telah diputuskan, dan jika dia bergerak, itu hanya akan mempercepat langkahnya. Tak perlu dikatakan lagi, Cu Hen agak mengagumi dan Zen. Memang merupakan pilihan yang tepat bagi Chi Hanyu dari Flying Celestial Hall untuk memintanya membantunya. Hanya berdasarkan kecerdasannya, dia layak menyandang gelar orang nomor satu di Flying Celestial Hall. Mayat yang berlumuran darah jatuh dari langit satu demi satu, hancur berkeping-keping. Tidak lama kemudian, semua ahli Bloodforger Hall meninggal di kolam naga beracun. Semua orang mendarat satu demi satu dan berkumpul di Cu Hen dan Dan Zen. Kakak senior dan Zen, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Bahkan kami tertipu olehmu. Sayang sekali kamu tidak menjadi aktor. Hua Sui bergegas maju dan berkata. Dan Zen membenturkan kepalanya dengan santai, apakah kamu memujiku? Atau mengejekku? Tentu saja aku memujimu, he he. Hua Sui menyentuh kepalanya dengan kedua tangannya dan tersenyum nakal. Menipu kalian semua, itu belum tentu. Dan Zen kembali menatap Cu Hen yang tidak jauh dan berkata. Cu Hen tersenyum, saya hanya curiga, tidak yakin. Cukup, sedikit tanda persetujuan melintas di mata Dan Zen. Momong-omong, kakak senior dan Zen, apakah kamu benar-benar tidak mendapatkan tatanan hitam dan kuning langit dan bumi? Fukin menanyakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Dan Zen menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, tidak, aku khawatir pria berkulit hitam yang membunuh Pak Tualu yang mendapatkannya lebih dulu. Cu Hen mengangguk setuju, seseorang memang datang sebelum kita. Kalau begitu kita datang ke sini dengan sia-sia, Hua Sui mau tidak mau mencibir mulut kecilnya dengan ekspresi kecewa. Belum tentu. Jawab Dan Zen. Oh, semua orang tercengang. Saat berikutnya, elang langit cakar emas turun dari langit. Ia menggambar busur indah di kehampaan dan menukik ke bawah hingga mendarat di bahu Dan Zen. Meskipun elang langit cakar emas ini tidak lebih besar dari elang biasa, aura yang dipancarkannya sebanding dengan kaisar binatang. Ia menundukkan kepalanya dan meludahkan cincin penyimpanan berwarna giyok ke telapak tangan Dan Zen. Apa ini? Hua Sui bertanya. Perangkat penyimpanan lagu Anda. Beberapa dari mereka kembali tercengang. Sepertinya elang langit cakar emas telah mengambilnya ketika Yu Song terbunuh. Kesadaran ilahi Dan Zen memasuki cincin penyimpanan. Setelah beberapa saat, cahaya putih menyala dan dua gulungan kulit domba yang terlipat rapi muncul di telapak tangannya. Mata semua orang berbinar dan menatap kedua gulungan kulit domba itu dengan penuh harap. Ini adalah peta topografi kolam naga racun. Dan Zen membuka gulungan pertama dan melemparkannya ke tanah setelah melihatnya sekilas. Kemudian, dia membuka gulungan kedua dan melihat bahwa itu adalah peta topografi lainnya. Asal Feng Siang, mata dan Zen berbinar. Jelas sekali, ini adalah area lain di mana perintah hitam kuning langit dan bumi dikeluarkan. Asal usul Feng Siang cukup dekat dari sini. Satu hari sudah cukup, kata Sulang terkejut. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang. Dengan pelajaran sebelumnya, semua orang tidak berencana untuk menunda lebih lama lagi. Semakin cepat mereka sampai di Winsuaring Origen, semakin baik. Namun, pada saat ini, semua orang menyadari bahwa naga jahat Siang telah menghilang. Di mana pria besar itu, Luki melihat sekeliling dengan bingung. Di sana, Kiteng menunjuk ke suatu tempat di dekat kolam. Semua orang berbalik untuk melihat. Akan baik-baik saja jika mereka tidak melihat, tapi begitu mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka langsung melompat ketakutan. Bahkan Cuhan sedikit tercengang. Naga jahat Siang saat ini berada di samping naga kadal tulang hitam. Yang mengejutkan semua orang adalah naga jahat Siang sebenarnya memakan tubuh naga kadal tulang hitam. Ini. Apakah orang itu gila? Kenapa dia sangat membencinya? Dia ingin memakan tubuhnya bahkan ketika sudah mati, Hua Sui memegangi wajahnya dengan tangan kecilnya dan berseru ketakutan. Mengaum. Naga jahat Siang mengeluarkan raungan yang dalam. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, menggigit tubuh naga kadal tulang hitam. Potongan daging dan darah ditelan ke dalam perutnya. Darah merah berceceran di sela-sela giginya yang tajam, membuatnya terlihat sangat berdarah. Semua orang sepertinya bingung dengan perilaku naga jahat Siang. Zisu membuka bibir merahnya dan menjelaskan, beberapa binatang iblis memiliki kemampuan untuk memurnikan dan menyerap esensi darah binatang iblis lainnya. Naga jahat Siang mungkin ingin menelan esensi darah raja naga kadal tulang hitam untuk memperkuat dirinya sendiri. Fenomena seperti ini tidak jarang terjadi di antara binatang iblis. Jadi begitu. Semua orang mengangguk. Jika itu masalahnya, mari kita tunggu lebih lama lagi. Kata Danzen. Kecepatan makan naga jahat Siang sangat cepat. Potongan besar daging meninggalkan tubuh naga kadal tulang hitam dan masuk ke perutnya. Segera, sejumlah besar tulang putih muncul di tubuh naga kadal tulang hitam. Adegan ini bisa dibilang menyeramkan. Apakah orang ini adalah reinkarnasi dari hantu kelaparan? Masih belum kenyang setelah makan banyak. Hua Sue sedikit tidak sabar. Sudah setengah jam, tapi naga jahat Siang sepertinya tidak mau berhenti. Sebaliknya, ia makan lebih banyak dan lebih bersemangat. Hampir satu jam telah berlalu. Naga jahat Siang akhirnya berhenti makan. Tubuh naga kadal tulang hitam yang malang bahkan tidak dapat dilestarikan setelah kematiannya. Dua pertiga tubuhnya telah tertelan, sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Mengaum. Setelah puas, naga jahat Siang menengadah ke langit dan meraung, mengeluarkan raungan ganas yang bisa mengguncang langit dan bumi. Gelombang angin kencang menyapu ke segala arah, memperlihatkan garis keturunan kuat dari raja binatang buas. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh naga jahat Siang samar-samar menyebarkan lapisan cahaya merah. Cahayanya terang dan gelap, terkadang kuat dan terkadang lemah, yang menandakan akan ada terobosan. Meski begitu, Chu Hen tidak berencana menunggu sampai ada terobosan. Tertunda selama satu jam berarti mereka tertinggal dari yang lain. Jika ditunda lagi, tatanan kuning langit dan bumi di asal angin terbang kemungkinan besar akan diambil oleh orang lain. Ayo pergi! Kata Chu Hen dengan suara rendah. Segera, semua orang melompat ke belakang elang hitam bersayap merah dan naga jahat Siang. Dengan hembusan angin liar, kedua binatang raksasa itu naik ke langit dan meninggalkan kolam naga beracun tanpa rasa kengganan. Ini baru permulaan, tapi mereka telah bertemu dengan pria berpakaian hitam dari kota Haiti, raja dari kolam naga beracun, dan musuh dari Aula Pemurnian Darah. Harus dikatakan bahwa kesulitan mengumpulkan orde kuning langit dan bumi jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan Chu Hen. Lawan seperti apa yang akan mereka temui nanti? Tidak ada yang berani menyimpulkan. 653. Asal usul angin terbang. Setelah terbang kurang dari sehari, Chu Hen, dan Zen, dan yang lainnya tiba di tempat ini. Apa yang menyambut matanya adalah pemandangan yang sangat megah. Di kedalaman pegunungan yang sangat luas terdapat dataran yang sangat luas. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pada saat ini, ada banyak binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dataran luas. Mengaum. Pekikan. Banyak binatang iblis berkumpul, membentuk gelombang binatang buas yang gelap. Puluhan ribu binatang iblis tampaknya telah dipanggil oleh semacam dewa, dan mereka bergegas menuju wilayah yang lebih dalam dari sumber angin melonjak. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya begitu banyak binatang iblis? Ki Teng, Luki, dan yang lainnya melihat ke area kacau di depan mereka dengan heran. Asal usul angin terbang adalah gunung binatang iblis, Su Lang menjelaskan. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, tetapi jarang melihat pemandangan semrawut seperti hari ini. Itu pasti berhubungan dengan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Jawab Ling Tao. Sudut mata semua orang mau tidak mau menyempit sedikit, dan sedikit kewaspadaan muncul di hati mereka. Akan semakin sulit untuk mengumpulkan Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi. Apa yang akan mereka temui nanti? Tidak ada yang berani lengah. Mengaum. Meskipun ada banyak binatang iblis di depan mereka, garis keturunan raja binatang dari binatang naga jahat sangat mengintimidasi. Binatang iblis dari segala ukuran ketakutan dan menyerah. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tidak lama kemudian, kelompok Cuhan masuk jauh ke dalam area dalam dari asal angin yang melonjak. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah masuk ke sarang binatang iblis. Kemanapun mata mereka memandang, ada berbagai jenis binatang iblis yang aneh, dan mereka sangat besar dan perkasa, seolah-olah mereka adalah pasukan binatang buas yang menginjak-injak gunung dan sungai. Lihat ke depan. Suara terkejut Nongki menarik perhatian semua orang ke arah yang sama. Di langit area lebih dari 10 mil di depan, gelombang hitam sedang melonjak. Awan begelombang menutupi langit seolah badai akan datang. Di bawah langit gelap, ada layar cahaya setengah lingkaran yang sangat besar. Tirai tipisnya berwarna abu-abu perak ilusi. Itu seperti wajan besar, menutupi area di bawahnya. Itu sangat panjang hingga mencapai ribuan meter. Itu adalah penghalang. Fukin berkata dengan dingin. Sebuah pembatas. Ada segel yang mengisolasi bagian dalam dari dunia luar, dan tidak ada orang dari dalam yang bisa keluar, dan tidak ada orang dari luar yang bisa masuk. Dari sini, terlihat bahwa ada misteri lain di dalamnya. Mata Cuhen sedikit membeku. Melihat ke atas, dia melihat bahwa di dalam penghalang cahaya raksasa, sebenarnya ada sebuah kota kuno yang luas dan megah dengan deretan tembok tinggi. Kota kuno itu tampak sangat aneh. Meski bangunan terpencil itu sudah cukup tua, namun tetap memiliki kemegahan yang cukup besar. Tempat apa itu? Cuhen bertanya dengan suara yang dalam. Sulang dan Lingtau menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka juga tidak terlalu yakin. Di sampingnya, Zizu ragu-ragu sejenak, lalu dengan lembut berkata, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa ada sebuah kota kuno di asal mula angin yang melonjak. Penduduk kota kuno itu mempunyai binatang buas sebagai teman mereka. Tetapi karena mereka terisolasi dari dunia, dan tidak ada orang luar yang mau datang ke asal angin melonjak. Jadi, populasi kota kuno menjadi semakin kecil, dan akhirnya menjadi kota kosong. Zizu mengangkat matanya yang indah dan melihat ke sisi wajah Cuhen. Dia berkata, dulu saya mengira itu hanya cerita yang tersebar ke dunia luar. Saya tidak menyangka itu benar. Teman dengan binatang iblis, bagaimana mereka melakukannya? Kiteng bertanya dengan bingung. Meskipun sekte binatang surgawi wilayah seratus kerajaan juga bisa melatih binatang iblis dan bekerja sama dengan mereka dalam pertempuran. Tapi mereka pada dasarnya membawa anak-anak binatang iblis itu kembali untuk dijinakkan. Dengan kata lain, mereka menekan sifat kebinatangan mereka dan membuat mereka tunduk. Tapi di sini berbeda. Jumlah binatang iblis di Winsuaring Origin bisa dikatakan mencapai puluhan ribu. Ini setara dengan hidup di tengah kawanan binatang iblis. Gelombang binatang iblis apapun akan mampu membawa orang-orang ke sini dan meratakan kota kuno. Namun jika dilihat dari jauh, kota kuno di depan mereka masih terpelihara dengan baik. Meski bangunannya sudah tua, namun kerusakannya tidak terlalu parah. Jika hanya dengan mengandalkan penghalang, itu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Zizu menggelengkan kepalanya. Memang benar dia berpengetahuan luas. Meskipun dia tahu banyak, dia tidak tahu segalanya. Mungkinkah orde kuning langit dan bumi ada di kota kuno? Pertanyaan ini muncul di hati setiap orang. Ayo pergi, mata Cuhan bersinar dengan cahaya dingin yang menggigit. Semakin dekat mereka ke kota kuno, semakin kacau kawasan tersebut. Semakin kuat monster iblis yang mereka temui. Kemudian, Cuhan dan yang lainnya juga menemukan bahwa selain semua jenis binatang iblis biadab, ada juga banyak manusia yang kuat, Wu Siu. Dengan kota kuno sebagai pusatnya, pertempuran sengit terjadi ke segala arah. Binatang iblis bertarung melawan binatang iblis. Manusia dan binatang iblis bertarung satu sama lain. Dan pertarungan sengit antara manusia dan manusia. Segala jenis kekuatan saling bertarung, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi berubah warna. Angin kencang menyapu ke segala arah, mengejutkan semua orang. Kekacauan. Bagaimana kata, kekacauan, cukup untuk menggambarkannya. Ke arah sisi selatan kota kuno, seorang pria dengan rambut acak-acakan, tubuh tinggi dan kokoh, mengenakan kulit binatang, sedang membantai binatang iblis. Senjata di tangannya adalah deatskite yang tajam. Bilahnya yang panjang dan sempit berkilau dengan cahaya dingin. Gagang sabitnya sangat panjang, lebih dari dua meter. Saat diayunkan, ia memancarkan aura kematian yang tak ada habisnya. He he. Setiap kali pria itu membunuh binatang iblis yang kuat, dia tampak sangat bersemangat. Matanya yang tajam dipenuhi dengan kegembiraan. Seolah-olah membunuh adalah suatu kesenangan besar baginya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari klan Fang. Su Lang sedikit mengernyit. Ada sedikit ketakutan di matanya. Klan Fang. Selain dan Zen, ekspresi orang lain berubah. Namun, Chu Hen memasang ekspresi bingung di wajahnya. Klan macam apa klan Fang itu? Itu adalah klan yang memiliki penampilan seperti manusia tetapi berhati binatang. Mereka memiliki batas garis keturunan klan Fang yang memungkinkan kekuatan fisik mereka sebanding dengan binatang iblis yang kuat. Orang-orang dari klan Fang haus darah dan metode mereka sangat kejam. Seringkali, orang tidak melihat mereka sebagai manusia tetapi sebagai binatang. Penampilan manusia tapi hati binatang. Bisa dibayangkan betapa tidak disukainya orang-orang klan Fang di mata orang-orang. Selain itu, orang-orang juga takut dengan klan Fang. Lagipula, tidak ada yang mau berurusan dengan sekelompok binatang berdarah dingin. Ledakan Sementara itu, di sisi lain, seorang manusia berkulit putih bertarung melawan hampir sepuluh pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya yang luar biasa sendirian. Kekuatan pria itu sama sekali tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik dari klan Fang. Meski berada jauh, masyarakat di Gunung Kun Liu masih bisa merasakan dengan jelas dinginnya tubuh pria itu. He he, sekelompok sampah berani berbicara di depanku, Chi Lian Chong. Bodoh sekali. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, cahaya abu-abu yang kuat segera muncul dari tubuh pria berpakaian putih itu. Yin Qi yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Tangan ular merah. Suara mendesing. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, telapak tangan pria berpakaian putih itu tiba-tiba terbang keluar. Lengannya tiba-tiba melebar dengan cara yang sangat aneh dan berubah menjadi lusinan ular piton beracun yang kuat. Mendesis. Mendesis. Ular piton beracun itu bergerak seperti kilat dan menembus dada beberapa manusia kuat di depan mereka. Apa? Sekelompok orang di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan dan kemarahan. Mata pemuda yang memimpin itu merah padam. Esensi sejati tubuhnya naik seperti api saat dia meraung. Chi Lian Chong, aku akan membunuhmu. Namun, di detik berikutnya, bayangan hitam melintas di wajahnya. Bahkan sebelum pria itu sempat bereaksi, seekor ular piton beracun telah berputar di belakangnya. Ular itu membuka mulutnya, dan dua taring tajam langsung menembus lapisan pertahanan yuan sejati miliknya. Taringnya menusuk jauh ke dalam dagingnya, dan rasa sakit yang membakar mulai menyebar. Ah! Kemudian, racun hitam pekat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari belakang lehernya sebagai pusatnya, kulitnya dengan cepat berubah menjadi ungu tua. Yang terjadi selanjutnya adalah tubuh kaku dan mati rasa. Pemuda itu seperti burung yang sayapnya patah, jatuh langsung dari langit. Mengaum! Di bawah, binatang iblis besar dengan tubuh buaya dan kepala anjing terbang. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menangkap pria yang jatuh itu ke dalam mulutnya. Dengan gigitan giginya yang tajam, hujan darah dan jeritan yang menyedihkan terdengar. Tubuh pria itu langsung terkoyak-koyak. Orang itu sangat menakutkan. Hua Sui, yang sedang menonton dari jauh, tanpa sadar menyusut di belakang Chu Hen. Kali ini, bahkan San Zen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, bahkan Chi Lian Chong dari klan ular surgawi ada di sini. Karena San Zen seperti ini, ekspresi orang lain menjadi lebih serius. Klan ular surgawi, sudut mata Chu Hen berkilat kaget saat dia bergumam pelan. Batas garis keturunan klan ular surgawi sangat kuat. Di tingkat tubuh Suan, peringkatnya relatif tinggi. Dikatakan bahwa jika tubuh ular surgawi digunakan secara ekstrim, ia dapat bersaing dengan garis keturunan tubuh suci. Zisu menjelaskan pada Chu Hen. Salah satunya berasal dari klan Liao, dan yang lainnya dari klan ular surgawi. Persis seperti itu, dua ahli yang telah mencapai alam dunia yang mendalam telah muncul. Jika hanya salah satunya, akan lebih mudah untuk mengatasinya. Dua ahli rilem dunia yang mendalam relatif lebih sulit untuk dihadapi. Selain itu, selain mereka, ada juga banyak aura kuat di dekatnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka menemukan orde hitam kuning langit dan bumi, akan sangat sulit untuk mengambilnya. Sekali lagi, semua orang merasa pusing karena tugas sulit ini. Sulit. Itu sangat sulit. Jangan berkecil hati, Chu Hen sedikit mengangkat ke lopak matanya. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Semuanya tergantung situasi. Apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang utama. Chu Hen tidak akan pernah mengungkapkan pikiran sebenarnya di dalam hatinya, terutama dalam situasi kacau seperti ini. Mengandalkan naga jahat si Yan dan elang hitam bersayap merah, semua orang dengan cepat melewati kelompok besar binatang iblis. Dari waktu ke waktu, beberapa binatang iblis akan menyerbu, tetapi mereka akan dibunuh di tempat. Segera, semua orang berada kurang dari satu kilometer dari kota kuno. 654. Bang! Serangkaian suara berat bergema di dunia. Adegan yang dihadirkan oleh sumber angin terbang bisa digambarkan sebagai sekelompok setan yang menari dengan liar. Pertarungan antara manusia dan binatang iblis sangat sengit, dengan percikan api beterbangan kemana-mana. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah aura kuat dari dua ahli rilem dunia mendalam dari klan Liao dan klan ular surgawi. Mendekati kota kuno. Adegan yang tercermin di depan Chu Hen, dan Zen, dan yang lainnya sekali lagi membuat mereka tercengang. Mereka melihat bahwa gelombang binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyerang tirai cahaya setengah lingkaran besar yang menyelimuti kota kuno. Bang! Semua jenis binatang iblis yang besar dan tampak aneh seperti binatang pengepungan raksasa, terus-menerus menyerang tirai cahaya. Kekuatan dahsyatnya seperti meteor yang terbang dari langit, hantaman dahsyatnya menyebabkan tirai cahaya berguncang dengan gelisah. Itu tampak seperti lapisan tirai tipis. Merayu! Seekor binatang lava raksasa yang tingginya ratusan kaki mengangkat tangannya dan menghantam tirai tipis dengan keras. Bang! Lapisan riak yang berputar dengan cepat menyapu, dan tirai cahaya tiba-tiba tenggelam sedikit, tapi kemudian, bagian yang tenggelam perlahan naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pekikan! Seekor thunderbird yang ditutupi busur listrik berwarna perak menembus awan dan angin. Ribuan sambaran petir bermekaran dari tubuhnya, dan petir yang menyelaukan menyatu dan berubah menjadi pilar listrik setinggi ratusan kaki. Momentumnya anggun, dan ditembak jatuh secara vertikal, memancarkan aura destruktif yang tak ada habisnya. Dan menghantam tirai cahaya dengan kuat. Gemuruh! Lampu listrik bersilangan, dan bunga api beterbangan. Bersamaan dengan suara yang memekarkan telinga, petir yang menyelaukan membumbung ke langit seperti hujan kembang api, bermekaran di antara langit dan bumi. Busur listrik padat mengalir ke atas dan ke bawah, menyebar ke segala arah tirai cahaya, indah dan berwarna-warni, seperti ular petir. Menyaksikan situasi di depan mereka, Cuhan dan yang lainnya sangat terkejut. Apakah ini alasan mengapa binatang iblis berkumpul di sini? Tujuan mereka adalah kota kuno di dalamnya. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Mengapa mereka begitu tergila-gila dengan hal itu? Kekuatan binatang iblis dapat diabaikan, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap penghalang dapat diabaikan. Dan setidaknya ada puluhan ribu binatang iblis berkumpul di sini. Kekuatan gabungan mereka benar-benar menakutkan. Setiap saat, 10 ribu serangan akan terjadi pada saat yang bersamaan. Penghalang cahaya akan bergetar hebat, dan ruang di sekitarnya juga akan membentuk ritme. Bang! Bang! Dampaknya yang seperti tetesan hujan menimbulkan gelombang suara yang keras seperti guntur. Seiring berjalannya waktu, penghalang cahaya yang awalnya terang dan padat secara bertahap meredup. Apalagi banyak retakan kecil yang muncul di cukup banyak tempat. Pembatasan itu akan segera dilanggar. Mata Cuhan menjadi dingin. Dan Zen dan orang lain di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi serius. Di saat yang sama, para ahli lain yang berkumpul di dekatnya juga bersiap menyerang kapan saja. Klan Fang dan klan Ular Surga bukan satu-satunya pesaing kita. Kalian harus berhati-hati, San Zen mengingatkan dengan suara rendah. Cuhan mengangguk setuju. Keselamatan pertama. Mata semua orang menyipit saat mereka menyetujuinya dengan suara rendah. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya bergema di antara langit dan bumi. Jantung semua orang berdetak kencang, dan mata mereka berbinar. Dalam sekejap, penghalang cahaya raksasa yang menyelimuti area seluas 3000 kaki melepaskan cahaya yang tak terbatas. Retakan yang menyerupai dasar sungai yang mengering dengan cepat meluas keluar, menyerupai jaring laba-laba raksasa yang sangat tidak beraturan. Ledakan. Detik berikutnya, pemandangan menakjubkan yang sebanding dengan letusan gunung berapi muncul di hadapan semua orang. Ditemani oleh cahaya yang menyilaukan, batasan layar cahaya yang besar segera meledak, dan kekuatan yang agung dan mengerikan menyembur keluar. Gelombang kejut yang tak berujung dan dahsyat seperti gelombang tsunami yang mengamuk, menyapu seluruh area. Bumi retak dan langit runtuh. Batuan terbelah dan menumpuk. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya terlempar, kehilangan keseimbangan, dan terjatuh di semua tempat. Angin meneru kencang, dan momentumnya seperti guntur. Momentum yang bergulir itu seperti pasukan besar yang berlari kencang. Banyak binatang iblis yang ganas dan ganas tampaknya diserang oleh badai, dan gunung-gunung runtuh. Korbannya tak terhitung jumlahnya, dan semuanya dipukul mundur. Lapisan tanah tebal di tanah terhempas oleh gelombang kejut yang dahsyat. Daerah di sekitar kota kuno, yang dikelilingi oleh binatang iblis beberapa saat yang lalu, menjadi sangat kosong dalam sekejap. Segera setelah penghalang itu ditembus, kota kuno di dalamnya terungkap di depan mata semua orang. Aura kesedihan yang kental bercampur dengan angin dingin yang menggigit bertiup. Banyak bangunan kuno yang megah terlihat di bawah awan yang bergelombang di langit. Tanpa ragu-ragu, para ahli manusia yang bersembunyi di segala arah terbang keluar, bergegas menuju kota kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Swosh, swosh, swosh. Suara hembusan angin yang tajam terdengar satu demi satu. Bayangan ilusi melintas di langit, memancarkan aura yang kuat. Heh, sekelompok orang bodoh yang ceroboh. Pria dari klan Liao, yang memegang sabit dewa kematian, mencibir. Tubuhnya bergerak seperti iblis Shuro yang memanen nyawa manusia. Saat dia bergegas menuju kota kuno, dia membunuh para pesaing di sekitarnya di sepanjang jalan. Di sisi lain, pemuda dari klan ular surgawi, Chi Lian Chong, juga mulai bergerak. Dia menyapu aura yang kuat dan mengamuk dan bergegas ke kota kuno. Ayo pergi. Pada saat yang sama, Chu Hendan dan Zen juga mengendarai dua binatang raksasa melintasi langit, mengaum ke langit dan melintasi tembok kota yang tinggi. Mengaum. Merayu. Pekikan. Banyak binatang iblis berukuran besar di area belakang bergegas menuju mereka. Dibandingkan dengan wusi manusia, tindakan binatang iblis ini jauh lebih sederhana dan lebih kejam. Mereka langsung menggunakan tubuh mereka yang kokoh dan besar untuk menabrak gedung-gedung di kota. Gemuruh. Bangunan-bangunan kuno dan megah diratakan dengan tanah satu demi satu, runtuh dengan suara gemuruh yang keras dan diinjak-injak menjadi reruntuhan. Gelombang binatang buas dari segala arah bertabrakan dengan keras. Ibarat arus deras yang menerobos bendungan, menginjak-injak gerbang kota, dan langsung masuk ke dalam kota. Apa yang binatang buas ini coba lakukan? Sulang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa binatang jahat ini juga ada di sini untuk token kuning mistik langit dan bumi. Pasti ada tujuan lain dari serangan berskala besar seperti itu. Lihat, Hua Sui berteriak kaget, menunjuk ke sebuah istana di bawah dan berteriak. Semua orang tercengang, dan mereka mengikuti pandangannya. Ada beberapa pohon buah-buahan yang tingginya lebih dari 10 meter ditanam di taman. Cabang dan daun pohon buah-buahan memancarkan cahaya kemasan yang lembut. Dan di pohon buah-buahan, ada buah-buahan yang berkilauan. Buah-buahan ini seukuran pirsalju biasa, tetapi penampilannya sangat aneh. Bentuknya bulat dan menyusut menjadi bola, seperti manusia kecil yang cantik. Mereka tampak mirip dengan buah ginseng, yang legendaris. Ada sekitar selusin buah seperti itu di setiap pohon. Setiap buah mempesona, dan ada pola cahaya kemasan seperti kain kasa yang menempel di sekitarnya. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa mereka luar biasa. Mengaum. Ketika binatang iblis berbentuk harimau melihat buah-buahan di pohon, matanya yang ganas menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Ia terbang dan menggigit buah ke dalam mulutnya. Namun, sebelum ia bisa menggigit dan menelannya, Raja Beruang Kekerasan yang sangat marah tiba-tiba menyerang. Tubuhnya yang kecil seperti gunung duduk di atas binatang iblis berbentuk harimau. Dengan suara, bang, binatang iblis itu langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Selanjutnya, Raja Beruang Kekerasan mengambil buah aneh itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengunyah dan menelan, dan mengeluarkan suara gemuruh yang puas. Selanjutnya, banyak binatang iblis bergegas maju dan mulai bertarung demi buah-buahan aneh itu. Ini. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang langsung memahami maksud dari binatang iblis ini. Sasaran mereka adalah buah-buahan yang tampak aneh ini. Untuk memperjuangkan buah-buahan itu, semakin banyak binatang iblis yang bergabung dalam pertarungan. Mereka saling membunuh dan menggigit, dan hal itu memicu segala macam pertempuran yang kacau balau. 10.000 Buah Roh Binatang Sebenarnya 10.000 Buah Roh Binatang Bibir Merah Zisu sedikit terbuka, dan dia sangat terkejut. Apa ini? Huasue bertanya dengan rasa ingin tahu. Harta karun roh langit dan bumi yang sangat berharga. Bagi binatang iblis, 10.000 Buah Roh Binatang adalah godaan yang sangat menarik. Jika binatang iblis mengkonsumsi 10.000 Buah Roh Binatang, ia dapat meningkatkan kekuatannya, dan ada peluang tertentu untuk garis keturunannya. Untuk meningkatkan dan mengembangkan. Zisu menjelaskan dengan kasar. Tingkatkan garis keturunannya. Dengan kata lain, jika Beast King memakan 10.000 Beast Spirit Fruit, dia bisa menjadi Beast King. Ya, Zisu mengangguk dengan tegas, ada kemungkinan tertentu. Semua orang diam-diam terkejut. Pantas saja monster-monster iblis ini begitu gila, seolah-olah mereka tidak peduli dengan nyawanya. Ternyata 10.000 Buah Roh Binatang memiliki efek yang begitu besar untuk meningkatkan garis keturunannya. Godaan ini tidaklah kecil sama sekali. Karena 10.000 Buah Roh Binatang begitu kuat, itu pasti berguna bagi manusia, bukan? Kiteng bertanya. Namun, Zisu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tidak, 10.000 Buah Roh Binatang hanya dapat diserap oleh binatang iblis. Manusia tidak memiliki cara untuk memurnikan energinya. Semua orang merasa kecewa. Jadi tidak ada gunanya, Hua Sui berkata dengan sedikit meremehkan. Kamu salah. Ini jelas tidak sia-sia. Meskipun 10.000 Buah Roh Binatang hanya efektif untuk binatang iblis, tidak peduli dimanapun itu berada, itu cukup bagi orang untuk memperjuangkannya. Oh, mengapa demikian? Beberapa dari mereka saling memandang dengan bingung. Zisu mengangkat matanya yang indah, dan jejak keseriusan melintas di matanya, karena 10.000 Buah Roh Binatang memiliki kemampuan khusus untuk membuat binatang iblis lebih dekat dengan manusia. Binatang iblis semakin dekat dengan manusia. Itu benar. Ketika manusia memetiknya secara pribadi, 10.000 Buah Roh Binatang akan secara otomatis menyerap seutas ki batin dari tubuh manusia. Pada saat ini, 10.000 Buah Roh Binatang akan memiliki aroma manusia. Lalu, jika Buah Roh Iblis Binatang Buas mengkonsumsi 10.000 Buah Roh Binatang, ketika binatang iblis menyerap energi spiritual dalam buah, mereka akan keliru menerima aroma manusia. Pada akhirnya, binatang iblis akan mendekati Anda karena aroma familiar pada Anda dan memperlakukan Anda sebagai pendamping. Zisu berhenti dan melanjutkan. 6.55 Jadi, 10.000 Buah Binatang memungkinkanmu mendapatkan binatang iblis yang kuat sebagai penolong. Bukankah ini berharga? Setelah mendengarkan penjelasan Zisu, wajah semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan rasa terkejut yang mendalam. Mereka tidak menyangka bahwa 10.000 Buah Binatang tidak hanya dapat memperkuat garis keturunan binatang iblis dan energi iblis, tetapi juga memungkinkan binatang iblis untuk mendekati manusia dan memperlakukan mereka sebagai teman. Dengan cara ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Tak heran jika warga kota kuno mampu bertahan hidup di Winsoaring, Origin. Alasannya adalah karena 10.000 Buah Binatang. Sekarang, kota kuno itu kosong dan menjadi kota kosong. Di bawah situasi di mana tidak ada yang mengelolanya, 10.000 Buah Binatang tiba-tiba menjadi sumber persaingan bagi binatang iblis. Nilai potensial dari 10.000 Buah Binatang sangat besar. Jika Anda dapat membiarkan Raja Binatang memakan 10.000 Buah Binatang yang Anda petik, itu setara dengan memiliki penolong di alam dunia yang mendalam. Banyak kekuatan besar membeli 10.000 Buah Binatang dengan harga tinggi, tapi biasanya tidak ada pasar untuk itu. Kata Zisu. Mendengar kamu mengatakan ini, aku sedikit tergoda. Chuh Heng tersenyum ketika beberapa antisipasi muncul di matanya. Kalau begitu besiaplah untuk memperjuangkannya. Sulang, Lingtao, dan yang lainnya juga sangat ingin mencobanya. Jarang sekali mereka datang ke asal angin melonjak dan menemukan apa yang disebut Buah 10.000 Binatang. Jika dibiarkan begitu saja, maka itu adalah pemberian Tuhan yang sia-sia. Jangan terburu-buru. Zisu dengan lembut menghentikan semua orang dan berkata, memetik 10.000 Buah Binatang ini juga sangat khusus. Ketika 10.000 Buah Binatang tergantung di puncak pohon, ia berada pada titik terlemahnya dan dagingnya sangat lembut. Bahkan dengan sedikit kekerasan, akan cukup untuk merusaknya. Lalu bagaimana cara kita memetiknya? Kita tidak bisa menjadi seperti binatang iblis dan hanya menggigit dan menelannya, bukan? Hua Sui bertanya. Zisu menggelengkan kepalanya. Potong saja batangnya. Di ujung batang, 10.000 Buah Binatang secara alami akan meninggalkan puncak pohon. Saat ini, kita dapat mengumpulkannya. Tapi ingat, yang terbaik adalah tidak menyentuh buah itu sendiri. Hanya setelah 10.000 Buah Binatang meninggalkan puncak pohon, dagingnya akan menjadi keras. Segera, Zisu menjelaskan banyak karakteristik dari 10.000 Buah Binatang secara detail dan cepat. Semua orang mendengarkan dengan takjub dan takjub. Mereka tidak menyangka Buah Aneh ini begitu istimewa. Dunia ini memang besar dan penuh keajaiban. Namun, dalam situasi kacau seperti ini, jika dia ingin dengan tenang memotong tangkai buah dan merebut buah seribu binatang, sepertinya itu agak sulit. Mengaum. Mengaum. Bistide yang hirup pikuk itu seperti tsunami hitam yang menelan dan meratakan banyak bangunan di kota kuno itu. Pada saat yang sama, manusia ahli Wusiu juga terbang menuju pusat kota kuno tanpa penundaan. Sebagai perbandingan, tujuan utama semua orang tetaplah token kuning mistik langit dan bumi yang tersembunyi di sini. Dunia berada dalam kekacauan, kubah surga gelap, dan 3.000 sambaran petir bergerak. Seluruh sumber angin melonjak sepertinya diselimuti badai dahsyat. Segera, Chu Hen, dan Zen, dan yang lainnya menjadi kelompok orang pertama yang tiba di pusat kota kuno, bersama dengan selusin bayangan yang ganas. Kemudian, empat menara kuno muncul di hadapan semua orang. Keempat pagoda ini tingginya lebih dari 300 meter, dan dibagi menjadi tujuh tingkat. Mereka sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dan megah serta megah. Mereka berdiri di empat penjuru utara, selatan, timur, dan barat, dan mereka seperti empat dewa yang tidak dapat diganggu-gugat. Di tengah-tengah keempat pagoda kuno tersebut, terdapat sebuah rumah bangsawan yang luas. Di dalam Manor, ada banyak pohon yang mengjulang tinggi dengan cabang dan dedaunan yang lebat. Di antara cabang-cabang pohon, ada banyak buah seribu binatang yang bersinar terang dan bersinar terang. Sekilas, jumlah tausan bisfruits di sini lebih dari seribu. Ledakan. Lebih dari seribu-sepuluh ribu buah binatang tiba-tiba membuat mata semua orang berbinar. Ini jelas merupakan kekayaan yang sangat besar. Saat ini, tidak ada yang peduli di mana orde kuning langit dan bumi disembunyikan. Dalam sekejap, sekelompok sosok yang gesit dan garang bergegas menuju pepohonan buah-buahan yang rimbun dan mengjulang tinggi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suara hembusan angin yang terburu-buru terasa sangat dingin. Seorang wanita yang memegang cambuk panjang di tangannya memiliki tatapan dingin di matanya, dan cambuk panjang di tangannya terbang seperti ular roh. Serangkaian bayangan cambuk terbentuk di udara, dan lima atau enam buah seribu binatang yang jernih segera meninggalkan puncak pohon dan jatuh karena gravitasi. Buah seribu binatang yang meninggalkan puncak pohon mengeluarkan pola cahaya lembut kapan saja, dan lapisan pola cahaya ini dengan cepat mengembun, tampak seperti penutup bundar tirai tipis-tipis. Seperti yang dikatakan Zisu barusan, seribu buah binatang yang meninggalkan dahan malah akan melindungi dirinya sendiri, dan tidak akan mudah terluka dengan kekerasan. Kemudian, wanita itu mengangkat pergelangan tangannya sedikit, dan cambuk panjang itu dengan cepat ditarik kembali, seperti ular roh melilit seribu buah binatang, dan kembali ke tangannya. Zeng. Aura pedang yang tajam meledak, dan seorang pria yang memegang pedang menembakkan beberapa pancaran ki, memotong batang beberapa ribu buah binatang. Kemudian, sosoknya bergerak, dan dia mengangkat tangannya untuk mengumpulkan buah-buahan yang jatuh. Masih banyak orang yang mengetahui tentang buah seribu binatang, harta karun semacam ini. Kebanyakan dari mereka tahu cara mengumpulkannya. Ada juga sebagian orang yang tidak mengetahui tentang buah seribu binatang dengan kekerasan, dan ketika mereka dengan paksa menarik buah tersebut ke bawah, buah seribu binatang itu seperti bola lumpur emas yang pecah di telapak tangan mereka. Hei, idiot, lebih baik kamu mati jauh. Suara sarkastik terdengar, dan pria yang belum pulih dari, lumpur, di tangannya terkejut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pupil matanya yang telah menyusut hingga seukuran ujung jarum memantulkan sabit yang tajam dan menyilaukan. Mendesis. Serangkaian darah berceceran di udara, dan kemudian kepala yang terpotong menjadi dua terbang keluar. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa aneh dan haus darah yang bergema di udara. Di sisi lain, seorang pemuda berpakaian putih dikelilingi oleh bayangan ular ilusi, dan bayangan ular itu melingkari tubuhnya seperti gagang naga yang kuat. Saat pihak lain mengumpulkan buah seribu binatang, dia juga terus-menerus memerintahkan manusia di sekitarnya, Wu Siu, untuk membunuh. Metodenya kejam dan tanpa ampun. Meskipun terdapat hampir seribu-ribu buah binatang, jumlah biksu terlalu banyak dan bubur tidak cukup. Semua orang dengan cepat mulai bertarung demi seribu buah binatang. Bergerak lebih cepat. Dan Zen melihat kembali ke pasukan binatang hitam seperti gelombang di belakangnya. Ketika binatang iblis menyerbu, keadaan akan menjadi lebih kacau. Mereka harus merebut seribu buah binatang sebelum kedatangan binatang iblis. Oke. Penduduk Gunung Kunliu menanggapi dengan suara yang dalam. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka terbang satu demi satu dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju pohon buah seribu binatang besar di depan mereka. Pekikan. Dan Zen mengulurkan tangan kirinya, dan selusin pola cahaya indah seperti tanaman merambat saling terkait satu sama lain dan berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, mereka dengan cepat berubah menjadi sayap bayangan cahaya selebar setengah meter dan tersapu. Gelombang udara yang mega bergetar di udara, dan sayap bayangan terbang seperti aurora, langsung memotong batang selusin buah seribu binatang. Kemudian, Dan Zen menggerakkan telapak tangan kanannya, dan kekuatan hisap yang melonjak meletus, menyedot selusin buah seribu binatang ke dalam tasnya. Sulang, Lingtao, Fukin, Zisu, Kiteng, dan yang lainnya juga bergabung dalam pertarungan memperebutkan buah seribu binatang. Pada saat ini, Chuhen tanpa tergesa-gesa melintas ke area di atas istana. Kemudian, aura pedang yang sangat kuat meledak dari tubuhnya, dan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya menghasilkan ritme yang aneh. Tubuh Chuhen mekar dengan cahaya suci seperti matahari. Teknik abadi terbang satu pedang. Boom! Pada saat berikutnya, ratusan pedang ki yang mempesona dan tajam dilepaskan dari tubuh Chuhen. Gambar pedang yang memenuhi langit seperti 10 ribu pedang yang kembali ke asalnya. Mereka juga seperti anak panah yang ditembakkan pada saat yang sama saat terbang ke segala arah. Aura pedang yang sangat dingin merobek udara dan menyerang seribu buah binatang yang tergantung di dahan. Mendesis! Sial! Serangkaian pedang ki yang sangat tajam melesat melintasi puncak pohon, memotong batang buah dengan akurat dan menyebabkan buah berjatuhan. Saat berikutnya, Chuhen langsung berubah menjadi meteor, menyeret busur cahaya indah ke dalam kehampaan. Kemanapun busur cahaya pergi, seribu buah binatang yang belum jatuh ke tanah langsung tersapu. Sial! Sebuah suara penuh amarah keluar dari mulut seorang penggarap bela diri manusia. Sedetik yang lalu, masih ada puluhan 10 ribu bis fruit yang tergantung di pohon, namun dalam sekejap mata, tidak ada satupun yang tersisa. Ini membuatnya ingin mengutuk keras-keras. Anak liar mana yang begitu kejam? Bukankah ibumu mengajarimu bahwa setiap orang yang melihatnya mempunyai bagian? Bocah sekte mana dia berasal? Tidakkah kamu tahu bahwa hal-hal baik harus dibagikan? Satu demi satu, bayangan pedang yang indah seperti kilatan cahaya yang terbang ribuan tahun yang lalu. Mereka menyapu pucuk pohon, menusuk dahan, dan memotong batang buah. Setiap bayangan pedang sepertinya memiliki mata, dan itu sangat akurat. Cahaya pedang itu seperti pelangi, indah dan mendominasi. Kemanapun Chuhen pergi, seribu buah binatang semuanya direnggut olehnya. Melihat pemandangan ini, bahkan orang-orang dari Gunung Kunliu pun tercengang. Menggunakan teknik abadi terbang satu pedang, untuk memperjuangkan seribu buah binatang. Jika Patriark Gunung Kunliu, yang menciptakan seni bela diri ini, mengetahui hal ini, peti matinya mungkin akan bergetar hebat. Namun, harus dikatakan bahwa efisiensi Chuhen sungguh luar biasa. Seolah-olah orang lain menggunakan baskom untuk menangkap ikan, namun dia langsung menggunakan jaring untuk menangkapnya. Tak heran jika hal ini menimbulkan semburan kutukan dari masyarakat sekitar. Mother of Asteriskir, ini terlalu kejam. Mengaum. Melolong. Dalam sekejap mata, gelombang monster yang tak ada habisnya telah menembus lapisan rintangan dan tiba di sini. Ledakan. Pagoda kuno di selatan adalah yang pertama runtuh. Seperti pilar surgawi, ia runtuh dan menimbulkan awan debu dan pasir yang sangat besar. Setelah itu, pagoda kuno di utara dan timur juga runtuh. Di bawah serangan brutal para monster, bangunan mega itu diratakan menjadi reruntuhan satu demi satu. Melihat situasi ini, kerumunan wusiw buru-buru memanfaatkan waktu terakhir untuk memperjuangkan beberapa ribu buah binatang yang tersisa. Saat gerombolan monster itu menerkam, pemandangan akan menjadi sangat kacau. Namun, pada saat ini, sosok yang memancarkan aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul di belakang cuhen. 656. Gemuruh. Bistide yang menakutkan itu seperti aliran deras yang menembus bendungan, dan poni-poni berat yang terus-menerus bertumpuk satu sama lain. Tiga menara kuno yang berdiri mengjulang tinggi di selatan, timur, dan utara istana runtuh satu demi satu. Itu seperti tiga pilar agung langit yang runtuh dan runtuh sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, dan kemudian hancur berkeping-keping. Banyak binatang yang tidak berhasil mengelak tepat waktu dihancurkan menjadi pasta daging. Dalam sekejap mata, hanya pagoda kuno di barat yang tersisa berdiri sendirian. Melihat ini, manusia wusiw buru-buru mempercepat untuk mengumpulkan sisa buah seribu binatang. Namun, pada saat itu, aura dingin dan ganas yang memancarkan bahaya ekstrim tiba-tiba mengalir dari belakang cuhen. Hei, bodoh, apa gunanya merampas begitu banyak buah seribu binatang? Aku tidak akan membiarkanmu hidup untuk menikmatinya. Apa? Ekspresi cuhen sedikit berubah, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas sosok galak dengan rambut acak-acakan dan sosok tegap yang memancarkan aura garang. Yang paling menakutkan adalah senjata tajam di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya dingin, seperti sabit jahat yang digunakan oleh Grim Reaper untuk mengambil nyawa manusia. Kamu bisa masuk neraka sekarang, hehehe. Ditemani oleh tawa yang menyeramkan dan aneh, cahaya yang menyilaukan meledak, dan sabit yang tajam menyeret serangkaian bayangan cahaya yang menyilaukan di udara. Itu merobek udara, menggulung aura kematian yang kental, dan menebas cuhen. Pemandangan yang tiba-tiba ini langsung membuat wajah orang-orang di Gunung Kunliu berubah drastis. Tidak ada yang menyangka ahli dari klan Fang tiba-tiba menyerang cuhen. Sementara itu, orang-orang di sekitar merasa sombong. Siapa yang meminta cuhen untuk merebut begitu banyak buah seribu binatang? Memang benar dia dibunuh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, tangan kiri cuhen tiba-tiba berkembang dengan cahaya suci perak yang kuat, dan pola tujuh bintang biduk tiba-tiba muncul di tengah telapak tangannya. Fluktuasi energi yang kuat melonjak, seluruh lengan cuhen dikelilingi oleh cahaya suci, dan kekuatan tak terbatas yang dia pancarkan seolah-olah dia sedang memegang matahari dan bintang. Kecepatan reaksi cuhen sangat cepat. Tangan kirinya menggenggam kekuatan bintang dan menghadapi deatskite secara langsung. Bang! Tabrakan keduanya menimbulkan ledakan yang memekatkan telinga. Seolah-olah dua gunung bertabrakan secara tak terduga. Gelombang ki yang melonjak menyapu kehampaan. Pola cahaya yang indah bermekaran seperti hujan berkabut. Kedua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, dan lapisan gempa susulan terlihat samar-samar. Bang! Itu hanya berhasil memblokir sesaat, dan kekuatan bintang di telapak tangan cuhen segera hancur dan hancur. Bagaimanapun, mereka bertahan dengan tergesa-gesa, dan pria itu adalah ahli rilem dunia yang mendalam. Dalam sekejap mata, aura cuhen langsung ditekan. Kekuatan tumbukan besar yang sebanding dengan gunung mengalir turun, dan cuhen langsung terlempar, menghantam tanah dengan keras dari langit. Dan area di belakang cuhen kebetulan adalah menara kuno di barat yang belum runtuh. Namun, kekuatan tumbukan inersia pada tubuh cuhen juga cukup untuk menghancurkan menara kuno itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan semua orang tiba-tiba terjadi. Pada saat cuhen menabrak pagoda kuno di sisi barat, lapisan riak air benar-benar muncul di udara. Di bawah tatapan heran orang-orang di sekitarnya, cuhen sepertinya melewati layar cahaya transparan dan langsung menghilang tanpa jejak. Ini. Apa yang telah terjadi? Semua orang yang hadir terkejut. Pria dari klan Fang yang memegang sabit memfokuskan mata dinginnya, dan cahaya dingin muncul di pupilnya. Pria berpakaian putih dari klan ular surgawi, Ciliancong, juga segera terbang ke arah ini. Menara ini aneh. Mungkinkah tanda kuning langit dan bumi disembunyikan di dalamnya? Seruan penuh kegembiraan meledak di telinga semua orang seperti sambaran petir. Dan Zen, Fu Qin, Su Lang, dan yang lainnya di gunung Kun Liu juga sangat terkejut, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa kesungguhan yang mendalam. Bang! Beberapa suara berat terdengar, Cuhen menjatuhkan selusin frame counter berturut-turut sebelum dia bisa berhenti. Berengsek! Cuhen mengutup dengan keras, dan lapisan es segera menutupi wajahnya yang dingin. Serangan tadi telah mengguncang semua meridian di tubuhnya, dan darah di tubuhnya melonjak, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan dubestarsoul perlu untuk memblokir serangan itu, dia takut dia tidak akan mampu mempertahankan lengannya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pria dari klan Fang 100% bertekad untuk membunuhnya, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Cahaya dingin muncul di mata Cuhen, tapi segera, banyak pertanyaan muncul di benak Cuhen. Apakah ini di dalam menara kuno? Jawabannya sudah jelas. Cuhen berdiri dan melihat sekeliling. Di lingkungan yang redup, lingkungan sekitar tampak relatif kosong. Sebagian besar rak buku dan counter telah dirobohkan, dan segala jenis buku dan gulungan berserakan di mana-mana. Apakah ini tempat penyimpanan buku-buku itu? Beberapa keraguan dan kehatian-kehatian muncul di benak Cuhen. Saat dia mengambil langkah maju, dia menginjak sesuatu yang sangat keras. Cuhen tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat tanda aneh tergeletak di tanah sedingin es. Ini. Jantung Cuhen berdetak kencang dan matanya berbinar. Dia buru-buru membungkuk dan mengambil token pesanan. Ini adalah token pesanan berwarna emas gelap yang sebesar telapak tangan orang dewasa. Bentuknya seperti kipas dan tampak seperti seperempat lingkaran. Token itu diukir dengan pola yang dipelintir seperti nyala api, dan kata, order, terukir di tengahnya. Cuhen tanpa sadar membalik token itu, dan kata, Suan, di sisi sebaliknya secara mengesankan mulai terlihat. Token kuning langit dan bumi. Token Suan. Kejutan yang tiba-tiba membuat Cuhen bersemangat. Ternyata itu adalah salah satu dari empat token kuning mistik langit dan bumi, token Suan. Dia tidak menyangka itu akan disembunyikan di sini. Itu benar-benar sebuah kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, dan menemukannya secara kebetulan. Ledakan. Bang. Sebelum Cuhen sempat bergembira, tanah berguncang, dan seluruh menara berguncang hebat. Suara berat yang terus-menerus terdengar, dan bongkahan batu besar dengan cepat jatuh dari atas. Orang-orang di luar tidak bodoh. Di antara empat menara di kota kuno, hanya menara di sisi barat ini yang istimewa. Siapapun dapat menebak bahwa token kuning mistik langit dan bumi kemungkinan besar tersembunyi di sini. Namun, mereka tidak terburu-buru mencarinya. Sebaliknya, mereka menggunakan metode yang paling sederhana dan paling kejam. Bang. Kekuatan mengerikan itu langsung menghantam menara kuno yang penuh lubang, menciptakan lubang besar satu demi satu. Menara besar itu berguncang, dan dalam sekejap, terjadi kehancuran. Sudut mata Cuhen sedikit menyipit. Apakah sekelompok orang di luar benar-benar berniat menguburnya hidup-hidup? Segera, Cuhen menyingkirkan token Suan, menghindari batu yang jatuh, dan dengan cepat bergegas keluar. Bagian dalam menara besar itu masih sangat luas, seperti istana yang luas. Rak buku di sekitarnya ada di mana-mana, dan segala macam barang hancur. Saat Cuhen hendak pergi, pilar batu yang tingginya lebih dari sepuluh kaki jatuh dari langit, dan dengan kuat menabrak rak buku di depan Cuhen. Rak buku ini terlihat biasa saja, terbuat dari kayu biasa, dan ditutupi lapisan debu yang tebal. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Hal ini membuat orang merasa bahwa barang-barang di rak buku ini kemungkinan besar tidak penting. Ledakan Dampak yang ditimbulkan oleh pilar batu tersebut langsung merobek rak buku menjadi beberapa bagian. Serpihan dan serpihan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Hampir seratus buku dan gulungan yang diletakkan di atasnya terbang kemana-mana. Namun, pada saat ini, sudut mata Cuhen berkedip, dan dia melihat bahwa di antara buku-buku yang terbang sembarangan, sebenarnya ada gulungan ungu tua yang tercampur. Dia tidak tahu apakah itu ilusi atau sesuatu yang lain. Pada saat itu, Cuhen merasa bahwa gulungan itu benar-benar memancarkan gelombang energi yang tidak jelas. Dalam keraguan sepersekian detik, Cuhen menggerakkan telapak tangannya, dan melepaskan kekuatan hisap yang kuat yang menyedot gulungan itu ke tangannya. Perasaan berat mengalir melalui ujung jarinya, dan Cuhen tiba-tiba merasakan gumpalan ki batin di tubuhnya mengalir ke dalamnya. Segera setelah itu, gulungan itu benar-benar mengeluarkan gumpalan pola cahaya ungu tua yang aneh. Benar saja, ada masalah. Sambil berpikir, Cuhen segera memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia menampilkan teknik gerakan cahaya Al-Qaid, dan dengan suara, siu, dia keluar dari lubang di badan menara. Ledakan. 657. Gemuruh. Gelombang udara yang mengjulang tinggi menyapu ke segala arah, dan hembusan angin kencang bercampur pasir halus dan debu menyapu. Dalam sekejap, pagoda besar di sisi barat runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat mundur, dan hampir pada saat yang sama, sosok muda dengan pakaian sedikit acak-acakan dengan cepat terbang keluar dari reruntuhan. Cuhen. Mata Hua Sue, Fukin, Kiteng, Sulang, dan lainnya dari gunung Kunliu berbinar. Cuhen memang baik-baik saja. Baru saja, mereka masih khawatir sesuatu akan terjadi padanya, tetapi ketika mereka melihat aura Cuhen tidak terlalu kacau, kekhawatiran mereka sedikit memudar. Sanzen sedikit mengernyit, menatap Cuhen dengan ekspresi agak serius. Perlu diketahui bahwa apa yang terjadi selanjutnya tidak akan mudah. Mengaum. Mengaum. Masa hitam binatang iblis langsung menduduki seluruh kota kuno seperti air pasang. Sekilas, kota kuno yang pernah ada selama setengah cangkir teh kini telah menjadi reruntuhan. Banyak binatang iblis mulai dengan panik bertarung demi puluhan buah seribu binatang yang terakhir. Namun, kelompok ahli manusia dari Wu Siu tidak lagi memperhatikan kelompok binatang iblis di bawah. Mereka semua melayang di kehampaan, masing-masing menempati sudut langit. Heh, sebenarnya kamu belum mati. Pria pemegang sabit dari klan Liao menatap dingin ke arah Cuhen, yang telah kembali ke kelompok gunung Kunliu. Sudut mulutnya yang berlumuran darah melengkung menjadi senyuman sinis. Mata dingin Cuhen menyipit, dan kilatan dingin muncul di matanya. Suara mendesing. Pada saat ini, pria berjubah putih dari klan ular surgawi, yang dikelilingi oleh bayangan naga, juga melihat ke bawah ke arah kelompok Cuhen. Serahkan tatanan hitam kuning langit dan bumi. Suara Cilian Cong terdengar dingin, dan matanya memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Mendengar kata-kata, langit dan bumi tatanan hitam kuning, hati semua orang bergetar, dan mata mereka semua tertuju pada Cuhen. Khususnya, kelompok dari gunung Kunliu bahkan lebih gugup. Tidak ada keraguan bahwa hati mereka sangat berkonflik. Mereka berharap Cuhen telah memperoleh Orde Hitam Kuning, tetapi mereka juga berharap dia tidak. Jika dia berhasil mendapatkannya, dia pasti akan menjadi incaran semua orang dan dikelilingi oleh semua orang. Jika dia tidak mendapatkannya, itu berarti perjalanannya ke Win Soaring Origin tidak akan membuahkan hasil. Ekspresi Cuhen relatif tenang menghadapi pencegah kuat yang dipancarkan dari tubuh Cilian Cong. Ia mengangkat bahunya, merentangkan tangannya dan berkata, Apakah menurutmu aku bisa menemukan token kuning mistik langit dan bumi dalam waktu sesingkat itu? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi banyak orang menjadi rileks. Memang benar, begitu Cuhen memasuki pagoda kuno, orang-orang di luar sudah mulai menyerangnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, apalagi mencari hal lain. Heh, Cilian Cong mencibir. Dia mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan acu tak acu, Kalau begitu, orde kuning mistik langit dan bumi masih terkubur di reruntuhan di bawah. Mungkin, jawab Cuhen. Hef, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan membaliknya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat dan dingin tiba-tiba menyebar dari tubuh Cilian Cong. Ekspresi semua orang berubah. Semua orang bisa merasakan tekanan seperti gunung dari tubuh pihak lain. Cilian Cong merentangkan tangannya, dan ritme yang keras terjadi antara langit dan bumi. Kemudian, seberkas cahaya abu-abu ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan di depannya. Garis cahaya abu-abu menyebar hingga ratusan kaki dan berputar dengan cepat seperti pusaran air nebula. Angin kencang menumpuk seperti ombak yang mengamuk. Dalam sekejap, di bawah tatapan kaget orang banyak, bebatuan dan ubin di tanah terlepas dari gravitasi dan meninggalkan tanah, perlahan naik ke langit. Aura yang agung dan mengerikan mengejutkan segala arah. Wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan masing-masing menunjukkan rasa takut yang kuat. Apakah ini kekuatan seorang ahli rilem dunia yang mendalam? Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli rilem Void Piercing. Batu yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda ditarik ke langit dengan kekuatan yang sangat besar. Pemandangan menakjubkan itu seperti pesawat meteorit di alam semesta. Binatang mengerikan di bawah menatap pemandangan di depan mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Harus dikatakan bahwa aura yang dipancarkan oleh manusia penggarap bela diri ini menyebabkan mereka merasa takut dan hormat. Binatang mengerikan, yang kecerdasannya tidak rendah, tidak berani menyerang dengan gegabuh. Gemuruh. Auranya seperti guntur, dan memekakkan telinga. Hanya dalam beberapa detik, semua batu yang dihasilkan oleh runtuhnya menara kuno di barat tersapu ke langit oleh pusaran air nebula abu-abu. Di antaranya banyak rak buku, lemari, buku, dan gulungan yang hancur. Mereka melayang dengan anggun di antara langit dan bumi, tampak seperti segerombolan serangga hitam pekat. Saat dikejutkan oleh kekuatan Cilian Chong yang kuat, mata semua orang mencari jejak orde kuning mistik langit dan bumi di reruntuhan. Mereka semua sangat ingin menemukan sesuatu. He he, ini berhasil, pria dari klan Fang tersenyum jahat dan melambaikan sabit kematian di tangannya. Mata Cilian Chong bersinar dengan cahaya beracun, dan tatapan menghinanya kembali tertuju pada Cu Hen. Aku tidak pernah menyukai orang yang berbohong, terutama padaku. Nada suaranya yang tenang penuh dengan rasa dingin. Penduduk gunung Kun Liu mau tidak mau mengepalkan tangan, siap bertarung kapan saja. Tanpa menunggu jawaban Cu Hen, pria dari klan Fang tersenyum dan berkata, He he, yang dari klan ular surgawi. Menurutku, orde kuning mistik langit dan bumi ada bersama seseorang. Satu demi satu, lebih baik kita bunuh mereka semua. Lalu kita bisa memperjuangkannya dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana menurut Anda? He he. Mendengar ini, wajah orang-orang di sekitar mereka menjadi pucat. Pria dari klan Fang ini benar-benar binatang buas. He he. Cilian Chong tersenyum kejam, memperlihatkan dua gigi tajam di sudut mulutnya. Dia menjawab dengan nada sembrono. Kalau begitu, mari kita mulai dengan orang-orang ini. Niat membunuh yang menindas dan tak berbentuk melonjak ke arah Cu Hen dan orang-orang gunung Kun Liu di belakangnya. Murid semua orang sedikit gemetar. Hal terburuk telah terjadi. Menghadapi dua ahli alam mendalam bumi pada saat yang sama pastinya merepotkan. Kalian semua bisa bangun sekarang. Cilian Chong berteriak dan mengulurkan tangannya. Seluruh tubuhnya meletus dengan momentum pergerakan gunung. Detik berikutnya, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara bersiul ke arah Cu Hen dan yang lainnya seperti badai. Gemuruh. Langit kehilangan warnanya, dan air pasang melonjak. Puing-puing yang tak berujung semuanya mengalir deras, dan pemandangannya seperti tanah longsor yang menembus bendungan. Itu menutupi langit dan bumi, seolah-olah akan mengubur semua orang. He he he. Di saat yang sama, pria dari klan Fang mengeluarkan tawa yang tajam dan menakutkan. Dia menyeret deat sekite dan bergegas keluar dengan momentum yang kuat. Besiaplah untuk menikmati kenikmatan rasa sakit. Aku tidak sabar untuk mencicipi manisnya darah kalian semua, he he. Di bawah naungan langit yang gelap, pria dari klan Fang dan Cilian Chong dari klan ular surgawi tampak seperti iblis dari neraka. Namun, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Cu Hen. Dengan jentikan telapak tangannya, limitless Fang muncul di tangannya. Dia menoleh ke dan Zen di belakangnya dan berkata, Aku khawatir kamu akan menggunakan kekuatan penuhmu. Aku tahu, mata dan Zen menjadi dingin, dan wajahnya penuh keseriusan. Beri aku waktu setengah cangkir teh, kata Cu Hen. Apa? Semua orang terkejut dan saling memandang dengan tidak percaya. Kamu hanya perlu menghentikan reptil itu selama setengah cangkir waktu minum teh. Aku bisa membunuh orang biadab ini dalam waktu setengah cangkir teh. Setiap kata terdengar nyaring dan kuat. Masyarakat Gunung Kun Liu merasa jantungnya seperti dihantam benda berat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Cu Hen berubah menjadi aliran cahaya dan berlari keluar. Bilahnya seperti bayangan, dan batu-batu besar yang mendekat semuanya berubah menjadi bubuk. Saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi, cahaya ungu yang kuat keluar dari tubuh Cu Hen. Pada saat yang sama, pupil matanya yang hitam pekat diam-diam berubah menjadi ungu iblis. Membunuh. Ledakan. Detik berikutnya, Cu Hen dan pria dari klan Fang seperti dua meteor yang terbang dari langit, secara tak terduga bertemu satu sama lain di void. Gelombang intens Yuan sejati melonjak ke langit. Pola cahaya yang memadukan warna ungu dan abu-abu menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan kaget orang banyak, pria dari klan Fang, yang dikenal karena kebiadaban dan kesalimannya, terguncang dan terpaksa mundur. Apa? Pria dari klan Fang memegang gagang sabit dewa kematian dengan kedua tangannya. Cahaya abu-abu muncul di sekujur tubuhnya, dan dia meluncur di void selama hampir seratus meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. He he, ini menarik. Aku harap kamu masih bisa tertawa sebentar lagi. Begitu suara dingin itu turun, cahaya perak yang menyelaukan membentuk busur indah di langit. Cu Hen langsung berputar ke belakang pria itu, menyeret pedangnya dengan kedua tangan. Taring tanpa batas, yang menelan cahaya ungu dan hitam, merobek udara dan menebas punggung pria dari klan Fang. Mendesis. 658. Hai. Serangkaian darah berceceran di langit. Dalam sekejap, luka sedalam tulang muncul di punggung pria dari klan Fang. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya dalam dua gerakan, Cu Hen, yang berada di peringkat ke-9 dari alam penusuk kekosongan, mampu melukai pria dari klan Fang, yang berada di alam dunia yang mendalam. Entah itu dari segi kecepatan atau daya ledak, itu sangat mengejutkan. Ledakan. Di saat yang sama, serangan reruntuhan yang mengerikan, seperti tanah longsor, langsung bertabrakan dengan orang-orang dari gunung Kun Liu. Kalian mundur dulu. Tubuh dan Zen meletus dengan Yuan sejati emas yang melonjak. Yuan sejati yang perkasa membentuk perisai cahaya yang kokoh, menghalangi dia dan orang-orang di belakangnya. Kaka senior dan Zen, kamu. Sulang, Fukin, dan yang lainnya terkejut. Dari nada bicara dan Zen, sepertinya dia ingin berurusan dengan Cilian Chong dari klan ular langit sendirian. Kami tidak hanya memiliki dua musuh. Pertahankan kekuatanmu jika kami membutuhkannya. Setelah mengatakan itu, dan Zen melirik Cu Hen dari sudut matanya. Dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, Saya orang nomor satu di Flying Immortal Palace. Bagaimana saya bisa tertinggal di belakang Anda? Dengeng dengungan. Selusin pola cahaya keemasan yang menyilaukan membentang dari lengan dan Zen hingga telapak tangannya seperti tanaman merambat spiritual. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan dengan ritme yang keras, semburan cahaya menyilaukan keluar. Seekor burung yang bersinar dengan cahaya suci terbang keluar. Dalam proses pergerakannya, burung itu bersinar terang dan mengembang dengan cepat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi elang emas yang lebarnya 100 meter. Pekikan. Elang itu seperti pisau tajam, menembus puing-puing yang beterbangan di langit. Kemana pun ia pergi, ia menembus angin dan ombak, menebas ke arah Cilian Chong dari klan ular langit. Heh, lumayan. Senyuman jahat muncul di wajah Cilian Chong saat dia merentangkan tangannya. Aura mengerikan menyapu ke segala arah bersama dengan cahaya abu-abu yang saling terkait satu sama lain. Setelah itu, naga di sekelilingnya membubung ke langit dan memancarkan aura menakutkan seperti binatang buas. His. Bayangan ular raksasa itu seperti naga banjir yang muncul dari laut. Ia menuki ke bawah dan bertabrakan dengan elang emas. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari di langit, dan energi elemen sejati yang kacau terciprat ke langit. Getaran dahsyat yang sebanding dengan tabrakan gunung meletus di langit di atas kota kuno. Puluhan ribu sinar cahaya memancar, dan gelombang udara yang luas menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu, dan banyak binatang iblis yang tidak berhasil mundur tepat waktu dikirim terbang. Bahkan ada banyak binatang iblis yang organ dalamnya pecah di tempat dan mati di tempat. Di ronde pertama, dan Zen tidak dirugikan di depan Cilian Chong yang berada di alam dunia yang mendalam. Orang-orang ini sepertinya adalah murid gunung Kun Liu. Di antara kerumunan manusia Wu Siu, seseorang dengan cepat mengenali identitas dan Zen dan kelompoknya. Mereka yang mampu datang ke sini bukanlah orang biasa. Meskipun pria klan Liao dan Cilian Chong sangat kuat, mereka tidak langsung lari ketakutan. Beradaptasi dengan situasi dan bertindak sesuai dengan keadaan. Inilah yang dipikirkan semua orang. Bagaimanapun, dalam situasi kacau seperti ini, apapun bisa terjadi. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Karena semua orang datang demi token kuning mistik langit dan bumi, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Sejauh yang saya tahu, ada dua murid gunung Kun Liu dengan budidaya yang baik. Salah satunya adalah Namong Hao dari Aula Pembunuh Iblis, dan yang lainnya adalah Leng Lingyan dari Aula Voit. Siapa orang itu? Sementara orang-orang di sekitarnya mundur, sebagian besar perhatian mereka masih terfokus pada Cuhan, yang bertarung sengit dengan pria klan Liao. Bang! Aura yang kuat terus muncul dari dalam tubuh Cuhan. Cahaya gemetar berkedip-kedip, dan di udara, busur cahaya terang tergambar satu demi satu. Seperti hantu, Cuhan melewati lingkungan sekitar pria klan Fang. Taring tanpa batas, yang diselimuti cahaya ungu dan hitam, menari tertiup angin, menciptakan lapisan cahaya dan bayangan yang indah. Dalam sekejap mata, lima atau enam luka muncul di tubuh pria klan Liao. Apalagi setiap lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Meski begitu, pria klan Liao itu bahkan tidak mengerutkan kening, seolah dia tidak merasakan sakit apapun. Itu sangat aneh hingga menakutkan. He he, rasa sakitnya sungguh berkesan. Tawa yang memekakkan telinga membuat kulit kepala orang mati rasa. Pria klan Liao ini seperti harimau ganas, binatang buas berkulit manusia. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah ketakutan sejak lama, dan tidak akan berani melawannya. Suara mendesing. Detik berikutnya, dia mengangkat sabit dewa kematian di tangannya dan menebas dada cuhen secara horizontal. Sabitnya sangat tajam, sebanding dengan senjata dewa yang dapat menembus besi seperti lumpur, dan memancarkan aura kematian yang dingin. Hati-hati, he he. Senjata tajam tersebut menghasilkan gelombang getaran logam di udara, mengeluarkan serangkaian cahaya dan bayangan yang menyelaukan. Mata cuhen menjadi dingin, dan cahaya ungu menyala. Menghadapi serangan sabit yang mengancam nyawa ini, dia tidak menghindar, malah bergegas maju. Astaga! Ketika sabit tajam hendak memotong secara horizontal, cuhen tiba-tiba membungkukan tubuhnya dan menukik ke bawah. Sambil menghindari serangan lawan, dia berlari keluar dari sisi lutut kanan lawan, berlari ke belakang pria klan Liao dengan kelincahan seekor cita. Segera setelah itu, Yuan sejati yang menutupi tubuh cuhen mengeluarkan ritme yang tidak jelas. Dalam sekejap, bayangan pedang hitam pekat muncul di depan cuhen. Wash! Bayangan pedang hitam yang ganas itu terbang seperti aurora, menggulung aura pembunuh yang menakjubkan, dan menebas pergelangan kaki belakang pria dari klan Liao. Merasa! Darah terciprat, dan dagingnya terkoyak. Tendon kaki kanan pria klan Liao langsung terpotong oleh energi pedang ini. Apa? Ledakan! Setiap orang yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut. Mereka semua terkesan dengan kekuatan tempur cuhen dan keterampilannya dalam bertarung melawan orang-orang di level yang lebih tinggi. Cantik! Sulang, Lingtao, Kiteng, dan yang lainnya di Gunung Kunliu diam-diam bertepuk tangan. Mereka harus mengakui bahwa serangan ini sungguh indah. Setelah urat kaki kanannya dipotong, wajah pria klan Liao itu akhirnya sedikit berubah. Tapi itu hanya sedikit. Dia masih menyeringai dengan garang, begitu garang hingga orang-orang mengira dia adalah spesies yang tidak bisa dibunuh. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi, tiba-tiba, cahaya merah darah yang kuat muncul dari tubuh pria dari klan Fang. Matanya seperti serigala liar di hutan, menusuk wajah cuhen. Dia dengan tegas berteriak, Tingkat kekuatan ini tidak berpengaruh sama sekali padaku. Mengaum. Raungan seperti binatang keluar dari tenggorokan pria Fang klan. Detik berikutnya, semua luka di tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menyelaukan. Angin dingin bertiup, dingin sampai ke tulang. Kemudian, di bawah tatapan kaget para penonton, semua luka di tubuh pria klan Liao itu sembuh dengan cepat. 659. Tingkat kekuatan ini tidak berpengaruh sama sekali padaku. Bersamaan dengan raungan seperti binatang buas, tubuh pria klan Fang itu meledak dengan cahaya berdarah iblis yang menyelaukan. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, semua luka di tubuhnya sembuh dengan cepat, termasuk tendon kaki yang dipotong cuhen. Pendarahan berhenti dalam sekejap dan berubah menjadi bekas luka yang panjang dan sempit. He he. Pria Fang klan memegang sabit kematian di tangannya. Auranya sangat mengerikan, dan aura dingin yang luar biasa menyebar ke segala arah dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Di gunung Kun Liu, Hua Sui, Ki Teng, dan yang lainnya mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Sulang berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kemampuan penyembuhan diri dari batas garis keturunan Grizzly. Anggota klan Grizzly memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Selain kekuatan serangan mereka yang mengejutkan, kekuatan pertahanan mereka tidak boleh diremehkan. Kemampuan pemulihan mereka, khususnya, dapat pulih dengan cepat tidak peduli seberapa serius cedera mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Sulang, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Bagaimana kita harus bertarung? Bagaimana kita bisa kalah? Seru Hua Sui. Sulang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang terlalu sulit. Agar Chuhen dapat melakukan ini, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya, kecuali dan Zen mampu meluangkan sedikit usaha, tapi ini jelas tidak mungkin. Dan Zen juga berada di bawah tekanan besar dari Cilian Chong dari klan ular surgawi. Apalagi pihak Chuhen. Selain itu, klaim Chuhen bahwa dia bisa membunuh pria klan Fang dalam waktu setengah cangkir teh bahkan lebih mustahil. Tentu saja, tidak ada yang berani menertawakan Chuhen. Bukan karena dia terlalu lemah, tapi pria Fang klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Besiaplah untuk bertarung kapan saja, kata Sulang dengan sungguh-sungguh. Meskipun Dan Zen telah meminta mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka untuk menghadapi situasi tak terduga lainnya, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat apakah Chuhen dan Dan Zen dalam bahaya. Langit gelap, dan tanah gelap. Binatang iblis di sekitar masih bertarung satu sama lain, dan sudah ada cukup banyak binatang iblis yang siap menyerang manusia penggarap di sekitarnya. Pertempuran sengit dalam berbagai skala sedang terjadi di area ini. He he. Pria Fang klan mengarahkan sabitnya ke Chuhen. Mulutnya yang merah tampak berlumuran darah. Huff. Chuhen mencibir dengan jijik, jika kita berbicara tentang garis keturunan, aku bisa membuatmu berlutut di tanah dan tidak bangun. Siu. Sebelum suaranya memudar, Chuhen menghilang dari tempatnya lagi. Dalam sekejap mata, dia berlari ke area di atas pria klan Liao dan menebas dengan kekuatan untuk membelah langit dengan gelombang cahaya hitam Senluo Fang. Tebasan Asura. Wow. Sepertinya ada oman hantu dan monster di dunia. Sekelompok ilusi berwarna darah yang menutupi langit dan bumi tiba-tiba muncul di belakang Chuhen. Niat membunuh yang kuat tercurah, dan cahaya pedang hitam selebar seratus kaki langsung menebas pria dari klan Liao di bawah. Kekuatan pegunungan, kekuatan lautan, tak terbendung. Pupil mata pria klan Liao mengecil. Dia mengangkat sabit dewa kematiannya dan bertarung langsung dengan pedang pembelah langit. Bang. Cahaya pedang raksasa itu mengguncang langit, momentumnya seperti pelangi. Gelombang dahsyat yang menutupi langit dan menutupi bumi menyebar ke segala arah. Dampak mengerikan itu terus menekan, dan pria dari klan Liao langsung ditebas ke tanah oleh pancaran pedang seolah-olah dia telah terkena kekuatan dewa dan iblis. Ledakan. Gemuruh. Suara yang memekatkan telinga meledak di antara langit dan bumi. Cahaya pedang sepanjang seribu kaki jatuh ke tanah, memicu gelombang besar true essence yang membumbung ke langit. Bebatuan berterbangan kemana-mana, tanah berceceran kemana-mana, dan jurang raksasa segera menyebar ke seluruh tanah. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Lapisan tanah yang tebal langsung terpotong. Di area tepat di depan pedang, banyak binatang iblis yang tidak dapat mengelak tepat waktu secara paksa dipotong-potong oleh sisa kekuatan yang menakutkan. Sungguh kekuatan pedang yang mendominasi. Aliran udara deras bercampur debu dan asap mengalir deras. Manusia usiu di dekatnya diam-diam mendecahkan lidahnya, penuh keterkejutan. Hehehe, aku hampir terbunuh. Di reruntuhan, tawa aneh yang menusuk telinga keluar. Apa? Hati semua orang bergetar lagi. Mata orang-orang dari Gunung Kunliu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bisakah orang ini segera pulih tidak peduli seberapa serius lukanya? Di bawah debu dan pasir, sesosok tubuh acak-acakan memanjat dari reruntuhan tanpa tergesa-gesa. Di bawah dadanya, ada luka miring yang membelah separuh tubuhnya. Melalui luka berdarah, samar-samar orang bisa melihat tulang rusuk putih dan organ dalam berwarna merah. Namun, luka yang berakibat fatal bagi orang biasa inilah yang sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Tapi kemudian, ruang di sekitar pria klan Liao tiba-tiba mengalami distorsi yang aneh. Ledakan. Bersama dengan aura yang sangat dingin, nyala api ungu yang mengerikan muncul entah dari mana, mengelilingi pria klan Liao di tengah. Ini. Hua Suedan yang lainnya yang memainkan sitar sedikit gemetar. Mereka mendongat dan melihat cahaya ungu yang indah menempel di sekitar tubuh Cuhan. Profil sampingnya yang tampan terlihat sangat jahat. Berdengung. Api iblis yang kuat melonjak ke langit dan berkumpul menuju pria klan Liao yang berada di tengah. Dalam sekejap, itu menelannya. Api iblis yang sangat mendominasi tidak akan berhenti sampai ia membakar targetnya menjadi abu. Nyala api yang mengerikan menyebar ke segala arah, langsung mengubah area luas di bawahnya menjadi lautan api. Beberapa binatang iblis yang berada relatif dekat tersentuh oleh api ungu dan segera berubah menjadi abu di tengah teriakan nyari mereka. Mendesis. Wu Siu, yang melihat pemandangan ini, mau tidak mau menghirup udara dingin. Api ungu ini bahkan lebih mendominasi. Bahkan Chi Lian Cong dari klan ular surgawi, yang bertarung sengit dengan San Zen, mau tidak mau menyempitkan matanya. Wajah dinginnya melonjak dengan rasa dingin. Ledakan. Tiba-tiba, kabut merah besar darah membubung ke langit. Kekuatan agung itu seperti awan jamur besar. Kekuatan ganas yang menghancurkan bumi mengejutkan ke segala arah. Setiap orang tiba-tiba mendapat ilusi bahwa seekor binatang telah terbangun. Angin dingin yang menusuk menerpa sebidang tanah ini. Api ungu tak berujung tiba-tiba meledak dari tengah. Kemudian, pria klan Liao, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api iblis, sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Hehehe, sekarang giliran ku ya. Retakan. Seperti suara tulang yang bergesekan, tubuh pria klan Liao mulai membesar dengan cepat. 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter. Arus udara yang kacau menyebar ke segala arah. Tekanan mengerikan terus-menerus keluar dari tubuh pria klan Liao. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, tubuh pria klan Liao segera tumbuh setinggi 100 meter. Aura dingin membuat orang merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Pria klan Liao itu seperti raksasa kuno yang terbangun. Kekuatan ganasnya mengguncang langit dan galaksi. Sabit dewa kematian di tangannya juga bertambah panjang hingga 100 meter. Itu adalah senjata ilahi, memancarkan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Hehehe. Pria klan Liao melambaikan tangannya. Cahaya dan bayangan Sabit langsung membelah api ungu di bawahnya menjadi dua. Kemudian, dia melompat, terbang ke dalam kehampaan, dan mengangkat senjata besar untuk menebas Cuhen. Bang! Sabit dewa kematian yang panjangnya 100 meter dan Taring Mahatau yang panjangnya kurang dari 2 meter bertabrakan, mengeluarkan ribuan bunga api. Kekuatan batin sejati yang indah berkembang. Sementara Cuhen didorong mundur, dia menghindar ke samping, berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari ke arah lawannya. Hehehe. Di depan pria klan Liao, Cuhen sekecil ngengat. Dengan mata galak, dia menatap Cuhen yang berlari ke arahnya, wajahnya menunjukkan senyuman gembira dan menyeramkan. Telan dunia. Ledakan. Momentum yang tak terhentikan mengguncang langit dan bumi. Gelombang raksasa membumbung ke langit. Dalam sepersekian detik, pria klan Liao membuka mulut raksasanya. Kemudian, kekuatan menelan yang sangat besar menyelimuti ruang tempat Cuhen berada. Ledakan. Angin dan guntur menderu-deru, mengguncang bumi dan langit. Ruang di mulut raksasa pria klan Liao itu berputar, membentuk pusaran yang berputar. Pusaran itu lebarnya puluhan meter dan gelap gulita, seperti lubang hitam di alam semesta yang luas. Aliran udara yang deras merobek tubuh Cuhen, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang dengan paksa menariknya ke dalam mulut pria klan Liao. Tidak baik. Wajah orang-orang di gunung Kongliu berubah drastis. Sulang berteriak dengan suara yang dalam, kita tidak bisa membiarkan dia menelan kita. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, beberapa dari mereka segera terbang, berniat menyelamatkan Cuhen. Namun, mata pria klan Liao itu penuh dengan penghinaan. Dengan lambayan tangannya, sabit dewa kematian menarik seberkas cahaya melintasi langit menuju kerumunan. Bang! Gelombang udara bergulung dan kekuatan batin sejati menumpuk. Semua orang terlempar karena gelombang kejut. Berdengung! 660! Pemakan Dunia! Pria dari klan Fang yang mengeluarkan kekuatan penuhnya berubah menjadi raksasa setinggi 300 kaki. Kekuatan melahap yang tak terhentikan dilepaskan dari mulut raksasanya. Udara mengepul dan ruang terdistorsi. Di bawah tatapan kaget semua orang, Cuhen langsung diseret ke pusaran hitam di mulut pria itu oleh kekuatan melahap yang tak tertahankan. He he! Pria dari klan Fang menutup mulut raksasanya dan pusaran hitam di mulutnya segera menutup. Tubuhnya yang setinggi 300 kaki berdiri di antara langit dan bumi dengan sabit dewa kematian di tangannya seperti dewa jahat yang menakutkan. Dalam sekejap, ekspresi orang-orang dari gunung Kun Liu berubah drastis. Semuanya sangat marah. Cuhen! Hua Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kakak senior Sulang, cepat selamatkan dia. Namun, Sulang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada gunanya. Perut anggota klan Fang seperti neraka. Begitu dia tertelan, kekuatan garis darah Grizzly akan meningkat 10 kali lipat. Apa? Wajah semua orang menjadi pucat lagi. 10 kali lipat. Dengan kata lain, Cuhen saat ini sedang mengalami penindasan garis darah Grizzly yang telah diperkuat 10 kali lipat. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Yang menunggunya adalah kematian di dalam perut klan Fang. Seperti kata pepatah, perut klan Fang seperti neraka. Ini juga alasan mengapa orang-orang begitu takut pada klan Fang. Saat semua orang panik, dan Zen juga mengalami kesulitan. Dia sebenarnya sedikit lebih cepat dariku, Chi Lian Chong dari klan ular surga mencibir. Seribu ular memotong tangan. Begitu dia selesai berbicara, aura dingin dan berbahaya tiba-tiba menyebar dari tubuh Chi Lian Chong. Cahaya abu-abu melonjak saat lengannya terentang ke arah dan Zen di depannya. Mendesis, mendesis. Diiringi suara desis ular yang mematikan kulit kepala, warna lengan Chi Lian Chong dengan cepat menjadi gelap, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi ratusan dan ribuan ular piton berbisa yang ganas. Ular piton berbisa yang padat sepertinya tumbuh dari pelukan Chi Lian Chong. Mereka meluas tanpa henti dan sangat cepat. Seperti rumput laut yang lebat, mereka menyerang dan Zen dari depan, kiri, dan kanan. Suara mendesing. Dinginnya menusup tulang. Ekspresi dan Zen berubah. Cahaya keemasan yang menyilaukan segera keluar dari tubuhnya. Tubuh emas ilusi. Seketika, seluruh tubuh dan Zen tampak seperti terbuat dari emas. Setiap inci kulitnya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan sepertinya dia telah bermandikan cahaya ilahi dari matahari. Bang! Dengan sebuah pukulan, lengan emas itu langsung menghancurkan beberapa ular piton beracun menjadi beberapa bagian. Tubuh emas ilusi adalah teknik penyempurnaan tubuh teratas di Flying Immortal Hall. Saat dieksekusi, seluruh tubuh seseorang akan sekeras perunggu, dan bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Namun, meskipun serangan dan Zen sangat kuat, jumlah ular piton beracun yang dilepaskan oleh Chi Lian Chong seperti akar pohon berumur seribu tahun. Desir, desir. Ular piton beracun yang tersebar dengan cepat melilit anggota badan, pinggang, dan leher dan Zen. Dalam sekejap mata, gerakannya dibatasi. His! Detik berikutnya, semua ular piton beracun yang ganas membuka mulutnya dan menggigit arteri utama dan Zen. Bas-bas, mata dan Zen menjadi dingin, dan lapisan tipis lingkaran cahaya seperti bubuk emas mengalir keluar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya ini membentuk lapisan pertahanan yang menghalangi taring ular berbisa itu. Meski begitu, dan Zen terjerat erat, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Kakak senior dan Zen. Menyaksikan pemandangan tersebut, masyarakat Gunung Kunliu merasa keadaan jauh dari kata baik. Tanpa ragu, Sulang dan Lingtao terbang dan menghunus pedang mereka untuk menyelamatkan dan Zen. He he, dua orang idiot yang tidak takut mati telah datang. Chi Lian Chong mencibir dengan jijik. Kemudian, dua ular piton berbisa dipisahkan dari kelompok ular yang menjerat dan Zen dan menerkam Sulang dan Lingtao. Saat mereka bergerak, tubuh kedua ular piton beracun itu dengan cepat mengembang, dan mereka segera berubah menjadi ular piton raksasa yang panjangnya ratusan meter, memancarkan aura yang kental dan menakutkan. Ledakan. Bang. Sulang dan Lingtao, yang lengah, tersapu oleh tubuh raksasa kedua ular piton itu. Saat gelombang kejut yang kuat menyebar di langit, mereka berdua merasa seolah-olah mereka dihantam gunung. Tubuh mereka bergetar hebat saat mereka terlempar ke belakang. Melihat situasi ini, masyarakat Gunung Kunliu menjadi bingung. Cuhen ditelan oleh pria dari klan Fang, dan dan Zen dijebak oleh sekelompok ular berbisa. Ini setara dengan pukulan dahsyat. Kek-ke. Pria dari klan Fang memiliki aura yang mengejutkan, dan setiap gerakan yang dia lakukan seperti binatang buas yang menakutkan. Dia mengangkat sabit dewa kematian di tangannya, dan cahaya ganas muncul di matanya yang besar. Dia melirik orang-orang dari Gunung Kunliu dan manusia Wuxiu lainnya di dekatnya. Sekarang giliranmu, hehehehe. Ekspresi semua orang berubah. Manusia Wuxiu yang siap bertindak sesuai situasi dan memancing di perairan yang bermasalah tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua berubah menjadi aliran cahaya, berbalik, dan melarikan diri. Lagi pula, pria dari klan Fang dan Chi Lian Chong dari klan ular surgawi berencana membunuh mereka semua. Kek-ke, jika kamu ingin lari, kamu harus meminta sabit dewa kematian di tanganku. Setelah mengatakan itu, pria dari klan Fang melambaikan tangannya, dan sabit raksasa yang panjangnya ratusan meter merobek langit, menciptakan bayangan bulan sabit yang panjangnya ratusan meter. Bayangan bulan sabit itu seperti pesawat ulang alik terbang, dan menebas dengan momentum yang besar. Kemanapun ia pergi, binatang iblis yang menghalangi jalannya semuanya terpotong menjadi dua. Dan beberapa manusia Wuxiu yang baru saja berbalik dan melarikan diri juga dipotong-potong. Ah! Darah menghujani langit, dan anggota tubuh yang patah beterbangan di udara. Semua orang ketakutan, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Kek-ke, pria dari klan Fang sangat bersemangat, dan dia sangat menikmati pembunuhan semacam ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri, hehehe. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi pria dari klan Fang tiba-tiba berubah. Kemudian, perasaan gelisah yang gelisah, seperti arus bawah laut dalam, terus meningkat di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, pedang kiemas yang tajam tiba-tiba menembus perut pria dari klan Fang. Apa? Semua orang kaget, terutama masyarakat Gunung Kunliu yang matanya terbuka lebar. Mungkinkah? Mendesis. Ci. Kemudian, satu demi satu, pancaran pedang cemerlang langsung menembus tubuh besar pria dari klan Fang. Cahaya pedang yang kuat itu seperti pancaran cahaya suci, meledak satu demi satu. Dalam sekejap, tubuh pria dari klan Fang dipenuhi ribuan lubang. Ah! Raungan marah keluar dari mulut pria dari klan Fang. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia memegangi perutnya dengan satu tangan. Dia berteriak dengan tegas, keluar dari sini. Huff, kamu ingin menelanku. Apa kamu tidak takut meledak? Dengan cibiran sembrono, cahaya pedang menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh pria itu dari berbagai sudut. Bahkan tangan raksasa yang memegang perutnya tertusuk oleh beberapa pancaran pedang yang kuat. Dalam sekejap, pria dari klan Fang tampak seperti raksasa yang bersinar. Terlebih lagi, setiap pancaran cahaya yang dilepaskan akan melukai tubuhnya dari dalam keluar. Itu adalah teknik terbang keabadian. Cuhen baik-baik saja, cuhen baik-baik saja, Hua Sui sangat gembira hingga dia bertepuk tangan dengan gembira. Fukin, Zisu, Ki Teng, dan Sulang serta Ling Tao di sisi lain juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Kita harus tahu bahwa sekali ditelan, kekuatan tubuh Fang Suan akan ditekan 10 kali lipat kekuatan garis keturunan. Orang yang berada di dalam akan seperti jatuh ke dalam rawa. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa bergerak, apalagi bisa mengeluarkan kekuatan mematikan yang begitu kuat. Hanya ada satu situasi yang bisa terjadi. Artinya, kekuatan batas garis keturunan Cuhen jauh lebih kuat daripada garis darah Fang Suan. Bahkan jika kekuatan terakhirnya 10 kali lebih kuat, ia tidak bisa menekan kekuatan sebelumnya. Semakin mereka memikirkannya, semakin menakutkan ketidakpercayaan yang mendalam muncul di hati setiap orang. Jika itu masalahnya, fisik seperti apa yang dimiliki Cuhen? Seperti yang dikatakan Cuhen sebelumnya, dalam hal kekuatan batas garis keturunan, dia bisa membuat pria itu berlutut di tanah dan tidak bangun. Ledakan Suara memekakan telinga meledak antara langit dan bumi, disertai dengan suara gemuruh yang dahsyat. Tubuh besar pria dari klan Fang tampak seperti akan meledak. Cahaya pedang tak berujung mekar dari tubuhnya seperti matahari, menutupi dunia.